Sangat cepat, aku benar-benar akan menerobos. Sepertinya aku membuat pilihan yang tepat dengan menantang para murid resmi, Su Fang terbangun dari keadaannya yang indah dan langsung sangat gembira. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai menelan pil, menyerap energi spiritual alami langit dan bumi dalam formasi untuk mengalir ke seluruh tubuhnya. Siapa? Siapa? Apa? Akibat dampaknya, energi kesengsaraan yang seperti gelombang berubah menjadi api kesengsaraan. Tiba-tiba, terjadi ledakan besar, menyelimuti Su Fang dan terbakar hebat. Dalam pembakaran yang mengejutkan, tubuh Dewa Su Fang bergemuruh dan bergetar. Lapisan kotoran keluar dari placenta dan dengan cepat berubah menjadi debu di bawah api kesusahan. Aura yang keluar dari tubuh Dewa berangsur-angsur berubah dari dua lapisan sebelumnya menjadi tiga lapisan, dan menjadi semakin jelas. Langit Misterius Ketiga, Dewa Sejati Setelah melewati tantangan dan melampaui batas kemampuannya berulang kali, Su Fang akhirnya berhasil menembus level lain. Suan Lingzi langsung membawa Su Fang ke istana Suan Lingzi dan membiarkannya berkultivasi di istana untuk menstabilkan keadaan Dewa Sejati Surgawi ketiganya. Sebelum berangkat, Suan Lingzi mengingatkan Su Fang, Kakek tahu bahwa kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi kami Kohosino, tetapi kekuatanmu masih jauh dari cukup. Kultivasi tidak bisa terburu-buru, jadi jangan terlalu bersemangat untuk cepat sukses. Seperti kali ini, menantang semua murid resmi agak gegabuh dan sungguh tidak bisa dilakukan. Kakek akan pergi dan memohon kepada pemimpinnya dan membiarkan dia keluar dan mengundang pemurni harta karun Star Below Divine World ke Kun Su Divine World untuk menyempurnakan senjata. Pada saat yang sama, dia juga akan menyempurnakan senjata ilahi yang tiada taranya untukmu. Dengan cara ini, bahkan jika Anda menghadapi Dewa Alam Surgawi, Anda akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Saat kamu menembus beberapa level lagi, Kakek akan membiarkan Penatua Ling menemanimu ke Sekte Ilahi untuk berlatih. Suan Lingzi telah mengatur segalanya untuk jalur kultivasi Su Fang di masa depan, membuat Su Fang merasa tersentuh. Karena itu, Su Fang mengasingkan diri di istana lagi. Sambil menstabilkan kondisi Dewa Sejati Surgawi ketiga, ia mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan dan terus menyerang yang meridian kelima puluh enam. Pada saat yang sama, ia juga mengembangkan teknik lainnya. Panen Su Fang kali ini bisa dikatakan sangat besar. Kini setelah budidayanya meningkat ke langit ketiga Alam Dewa Sejati, pengalaman bertarungnya melawan Dewa Sejati juga meningkat cukup banyak. Selain itu, para murid resmi yang menantang Su Fang semuanya membayar seratus batu Giyok Dewa dan menyerah menantang Su Fang, sehingga Su Fang bisa mendapatkan lebih dari sepuluh juta batu Giyok Dewa. Dengan kekayaan sebesar itu, bahkan para tetua dari Sekte Ilahi Kun Su tidak bisa menandinginya. Su Fang juga bisa dianggap orang kaya. Su Fang meminta Paman Chong untuk membeli ramuan dan benda spiritual dalam jumlah besar dari Sekte Ilahi Kun Su, terutama benda spiritual yang mengandung yang murni dan esensi alam unsur api. Su Fang selalu bermurah hati kepada bawahannya. Dia memberi Kaon Chong seribu pil esensi surgawi kelas menengah, serta pil lain yang dapat meningkatkan budidaya dan memperkuat darah dan ki. Kaon Chong meneteskan air mata sekali lagi. Selain itu, Su Fang juga memberi Ling Xiang Mei sejumlah besar uang, sehingga menyulitkan Ling Xiang Mei untuk membuka mulut dan bertukar dengannya. Monster Sein Green Feather, Undead Lord, Yu Miao Mei, Zhu Yan, Gui Gui, Long Miao, dan bahkan Zifan, yang selalu berada di sisi Master Su Fang, semuanya menerima sumber daya dalam jumlah besar. Ini semua adalah sumber daya budidaya dari seluruh alam semesta. Tentu saja, kecepatan peningkatan mereka sangat mengejutkan. Su Fang juga tidak melupakan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia membeli berbagai benda spiritual yang berisi kekuatan logam, kayu, air, api, tanah, dan petir untuk meningkatkan Pagoda 6 Jalan Suanhuang menjadi artefak ilahi. Ada juga Monster Iblis Abadi. Dalam tahap transformasi tertinggi Dao, Rok Rimordial II hilang. Namun, tubuh fisik Monster Iblis Abadi tetap berada di dunia batin Su Fang. Su Fang secara khusus membeli pil dan benda spiritual dalam jumlah besar yang mengandung darah dan ki tanpa batas. Dia menggunakan kekuatan yin dan yang untuk membantunya menyatu. Dengan ini, tubuh fisik Monster Iblis Abadi dapat diangkat setinggi tubuh ilahi. Kali ini, Su Fang secara terbuka menantang para murid resmi. Meski mendapat banyak keuntungan, hal itu juga membawa banyak masalah. Mo Fan awalnya adalah musuh publik dari Sekte Ilahi Kun Su. Kali ini, dia telah mengumpulkan begitu banyak Divine Jade dan mendapatkan ketenaran yang luar biasa. Belum lagi murid inti, bahkan beberapa tetua Sekte Ilahi Kun Su merasa iri. Selain itu, murid resmi yang diperas atau dikalahkan Su Fang semuanya terkait. Mereka semua ingin membalas Su Fang. Dengan demikian, segala macam masalah terjadi satu demi satu. Sebaliknya, tidak ada murid resmi yang datang menantangnya. Namun, sejumlah besar murid inti datang ke panggung Suan Ling Dao dan menantang Su Fang. Bahkan murid panggung Suan Ling Dao pun terlibat. Mereka terus-menerus bentrok dengan murid Dao stage lainnya di luar. Di bawah dorongan rahasia Mo Fan Hua, murid-murid panggung Suan Ling Dao sangat iri pada Su Fang. Jika bukan karena Suan Ling si, seratus Su Fang akan terkoyak dan dimakan oleh semua orang. Meskipun tidak ada yang datang untuk memprovokasi dia, segala macam pelecehan rahasia terus berlanjut. Su Fang memutuskan untuk meninggalkan panggung Suan Ling Dao dan bersembunyi untuk sementara waktu. Dia tidak takut akan masalah, tapi dia tidak ingin menyanyiakan energinya untuk hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Pada hari ini, panggung Suan Ling Dao sangat sunyi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Sebagian besar murid telah meninggalkan panggung Suan Ling Dao, dan tidak ada murid panggung Dao lainnya yang datang untuk mengganggunya. Pak Man Cong membawa Su Fang, melewati barisan, dan terbang keluar dari penghalang panggung Dao. Di langit di atas gunung Kun Su, Su Fang melihat puluhan juta murid sekte Kun Su Ilahi berbaris di alun-alun puncak gunung. Master Kun Su memimpin eselon atas sekte Ilahi untuk berdiri di udara. Sepertinya mereka sedang menyambut seseorang. Tidak ada yang tahu orang penting macam apa itu, yang menyebabkan Kun Su Divine Sek membentuk formasi sebesar itu. Seolah-olah mereka muncul dengan kekuatan penuh. Ini adalah pemandangan yang belum pernah terjadi sejak berdirinya Kun Su Divine Sek. Su Fang sangat terkejut. Dia menyuruh Pak Man Cong turun untuk menyelidikinya. Setelah beberapa saat, Pak Man Cong kembali dengan penuh semangat. Tuan Muda, sesuatu yang besar telah terjadi. Seorang tetua agung dari alam ilahi Star Bilow, serta master pemurni alam ilahi Star Bilow, tiga raja ilahi, telah menghiasi sekte ilahi Kun Su dengan kehadiran mereka. Su Fang bertanya dengan heran, bahkan jika orang penting dari alam dewa Star Bilow telah datang, sekte dewa Kun Su tidak perlu mengadakan pertunjukan sebesar itu, bukan? Pak Man Cong berkata, Tuan Muda mungkin tidak mengetahui hal ini, namun tetua agung dari alam ilahi Star Bilow memiliki status yang mulia. Kekuatannya juga sangat kuat, ia bahkan satu tingkat lebih tinggi daripada pemimpin sekte ilahi Kun Su. Namun, penatua hebat ini tidak banyak. Yang paling penting adalah tiga raja ilahi. Tiga raja ilahi, apakah karena identitasnya sebagai master refiner? Tuan Muda benar-benar cerdas. Bukan hanya tiga raja ilahi yang merupakan pemurni utama alam ilahi Star Bilow yang nomor satu, dikatakan bahwa asal-usul mereka juga mencengangkan. Bahkan master realem dari alam ilahi Star Bilow sangat menghormati mereka. Alam ilahi Kun Su hanyalah sebuah alam kecil. Bagaimana mungkin seluruh sekte ilahi tidak berbaris di jalan untuk menyambut orang penting seperti tiga raja ilahi. Tiga raja ilahi yang hebat. Hati Su Fang melonjak karena rasa hormat. Pak Man Cong berkata dengan penuh harap, Tuan yang berdaulat sedang bersiap untuk meminta seorang ahli pemurni untuk membuatkan senjata ilahi yang luar biasa untuk Tuan Muda. Jika dia bisa meminta bantuan tiga raja ilahi, itu sungguh luar biasa. Su Fang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Status apa yang dimiliki oleh tiga raja ilahi? Su Han Lingzi dapat dianggap sebagai tokoh besar di Kun Su di Fein Sek. Namun, di hadapan tiga raja ilahi, dia mungkin bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Bagaimana dia bisa meminta tiga raja ilahi untuk menyempurnakan senjata untuknya? Tidaklah buruk untuk bisa meminta murid tiga raja ilahi untuk membantunya, dan dia bahkan harus membayar mahal. Ayo pergi. Kebetulan tidak ada yang memperhatikan. Ayo cepat tinggalkan Kun Su di Fein Sek. Jika kita ketahuan, kita akan menarik banyak masalah. Su Fang awalnya ingin melihat orang seperti apa tiga raja ilahi itu, tetapi ketika dia memikirkan masalah yang tak terhitung jumlahnya, dia hanya bisa menyerah. Di bawah pimpinan Paman Cong, Su Fang datang ke sebuah rumah besar yang terletak di kerajaan ilahi. Tokoh besar Kun Su di Fein Sek semuanya memiliki kekuatan dan propertinya masing-masing di alam Kun Su di Fein. Rumah tempat Su Fang datang adalah properti atas nama Suan Lingzi. Meskipun spirit ki jauh lebih rendah daripada tempat latihan dan alam rahasia Sekte Kun Su di Fein, lingkungannya sangat sunyi. Su Fang sekarang memiliki sumber daya budidaya dalam jumlah besar, jadi dia tidak peduli dengan lingkungan. Dia hanya ingin berkultivasi dengan tenang untuk jangka waktu tertentu, mengkonsolidasikan ranah lapisan surgawi ketiga, dan mencerna hasil panennya kali ini. Di dalam Manor, ada sebuah danau besar dengan luas 10 ribu mil. Air danaunya jernih dan pemandangannya sangat indah. Su Fang menetap di sebuah tempat tinggal di tepi danau. Dia menciptakan formasi dan menetap di budidayanya. Seratus tahun berlalu dalam sekejap mata. Su Fang menstabilkan budidayanya di alam lapisan surgawi ketiga dari Dewa Sejati. Pada hari ini, setelah sepuluh tahun berkultivasi, Su Fang keluar dari tempat tinggalnya. Pak Man Cong, ayo kita lihat kerajaan ilahi. Meskipun danau besar ini milik Suan Lingzi, dia tidak melarang orang luar masuk. Ada banyak nelayan yang memancing di danau. Melihat para nelayan ini, Su Fang tiba-tiba teringat bahwa dia sudah lama tidak memasuki dunia fanah. Dia langsung tertarik. Dia juga memikirkan Yu Miao Mei yang pendiam, jadi dia memutuskan untuk melihat dunia fanah alam ilahi dan membiarkan Yu Miao Mei bersantai. Pak Man Cong gemetar ketika dia berkata, Tuan Muda, Kaisar Kerajaan Ilahi menjebakmu dan telah dihukum oleh balai hukuman. Kaisar saat ini telah berpindah tangan. Selir dan putri kekaisaran itu semuanya adalah wanita biasa, jauh lebih rendah daripada murid perempuan dari sekte ilahi. Aku hanya ingin melihat kerajaan ilahi. Kerajaan itu tidak sekotor yang kamu kira. Su Fang tahu apa yang dipikirkan Pak Man Cong dan tidak bisa berkata-kata. Jadi Pak Man Cong membawa Su Fang ke ibu kota kerajaan ilahi. Keduanya menahan aura mereka, sama seperti manusia. Melihat dunia fanah, yang benar-benar berbeda dari dunia kecil dan dunia abadi, Su Fang mau tidak mau memperluas wawasannya. Kemudian Su Fang menunjukkan kekuatan sucinya, membiarkan monster Saint Greenfeather, Yu Miao Mei, dan Zhu Yan melihat dunia luar yang ramai. Yu Miao Mei, yang selama ini diam, berangsur-angsur menjadi aktif. Monster sage Greenfeather dan Zhu Yan telah menyaksikan dunia duniawi dari alam ilahi, dan wawasan mereka telah diperluas. Dari, mereka sampai di pasar paling ramai di ibu kota. Ketika mereka melewati sebuah toko yang menjual senjata, terdengar teriakan marah dari dalam, kamu orang tua, beraninya kamu menipu yang mulia pangeran kelima, mengatakan bahwa pedang yang kamu tempa dapat memotong besi seperti lumpur. Pada akhirnya, kamu membuat pangeran kelima bertaruh dengan seseorang. Kamu tidak hanya menghancurkan pedangnya, kamu juga membuatnya kehilangan uang dan muka. Dentang, sebuah pedang pendek terlempar keluar dari toko, hampir mengenai Su Fang. Pak Man Cong mengulurkan tangan dan menangkapnya. Pak Man Cong sangat marah dan hendak memasuki toko ketika Su Fang menghentikannya. Pak Man Cong, lupakan saja. Su Fang secara tidak sengaja melihat pedang patah dari sudut matanya, dan ekspresinya sedikit berubah. 1862 Pedang patah ini ditempa dari besi biasa. Itu jelas bukan harta ajaib. Namun, pedang itu juga patah sehingga membuat Su Fang merasa sangat terkejut. Mengapa ini? Kemampuan kesempurnaan Agung Su Fang merasakan bahwa besi biasa yang digunakan untuk menempa pedang patah tidak hanya tidak mengandung sedikitpun kotoran, tetapi di antara partikel terkecil yang membentuk besi biasa, besi itu ditempa dengan kondisi keseimbangan yang sangat luar biasa. Hal ini membuat pedang yang ditempa dari besi biasa menjadi tidak biasa, dan dapat dengan mudah menembus besi seperti lumpur. Yang membuat Su Fang terkejut adalah tempat di mana pedang patah itu dipotong memiliki aura samar senjata dewa. Sangat jelas terlihat bahwa itu dipotong oleh senjata dewa. Pedang berharga yang ditempa dari besi biasa sebenarnya bisa melawan senjata dewa. Meski masih terpotong menjadi dua, masih terlihat betapa luar biasanya pedang ini. Apa yang membuat Su Fang paling terkejut adalah bahwa di dalam pedang yang patah itu, terdapat jejak kiungu penyelenggaraan agung yang sangat lemah. Meskipun jejak kiungu penyelenggaraan agung ini sangat lemah, jejak tersebut melampaui kiungu penyelenggaraan agung yang dihasilkan saat senjata ilahi biasa lahir. Itu membuat roh ki dharma ungu di dunia batin bergetar. Dengan kata lain, orang yang menempa pedang berharga ini jelas bukan pengrajin dari dunia biasa, juga bukan pandai besi biasa. Su Fang memperkirakan bahwa orang ini adalah ahli pandai besi yang bisa menempas senjata dewa tingkat tertinggi, atau bahkan senjata dewa puncak tingkat tertinggi. Ini benar-benar menarik. Sebenarnya ada seorang ahli pandai besi yang sangat kuat yang bersembunyi di sebuah toko di negeri ilahi. Su Fang terkejut dan tercengang. Lau berseru pada saat ini, seorang pandai besi yang dapat menempas senjata dewa puncak tingkat tertinggi jelas merupakan orang yang hebat di surga. Itu setara dengan master domain, atau bahkan sosok tak tertandingi yang lebih kuat dari domain langit berbintang menguasai. Saya tidak menyangka sosok seperti itu akan datang ke dunia kecil seperti alam ilahi Kun Su. Su Fang, jika kamu bisa berteman dengan orang seperti itu, itu hanya akan baik untukmu di masa depan. Sama sekali tidak ada salahnya. Di hadapan raksasa yang tiada taranya, aku tidak berbeda dengan seekor semut. Mengapa dia menatapku? Su Fang terkeke di dalam hatinya, aku tidak berani memiliki harapan berlebihan untuk berteman dengan orang seperti itu. Jika aku bisa membuatnya membuat artefak ilahi yang mengikat kehidupan yang bisa aku gunakan sekarang, aku akan sangat puas. Luo menghela nafas dan berkata, seorang pemurni yang dapat memurnikan senjata ilahi kelahiran sangat langka. Itu hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Terlebih lagi, jika Anda ingin mengundang orang seperti itu, harta giyok ilahi yang Anda miliki masih jauh dari cukup. Bukan karena Su Fang tidak memiliki artefak ilahi pada dirinya. Dia juga memiliki cermin suci asal, artefak dewa tertinggi. Namun, dia tidak mengungkapkan satupun dari mereka. Dengan kekayaan Su Fang saat ini, dia bahkan mampu membeli artefak dewa bermutu tinggi. Suan Lingzi juga punya beberapa. Namun, artefak ilahi berbeda dari artefak dao. Artefak dao harus kompatibel dengan dao agung yang dikembangkan oleh dewa dan menyatu dengan ketuhanan dan tubuh ilahi. Mereka mirip dengan artefak sihir natal dan disebut artefak ilahi natal. Itu juga merupakan jenis artefak sihir natal. Namun, mereka berbeda dari artefak sihir natal seperti pagoda enam jalan Suan Huang. Artefak ilahi natal berfokus pada kesesuaian dao agung, sedangkan pagoda enam jalan Suan Huang berfokus pada perpaduan tubuh dan jiwa. Artefak natal-natal lebih mudah dikendalikan. Mereka dapat mengeluarkan kekuatan terbesar dan mendukung metode budidaya dan sihir pemiliknya secara maksimal. Selain itu, mereka juga bisa menjadi lebih kuat seiring dengan meningkatnya budidaya pemiliknya. Artefak kelahiran harus disempurnakan secara khusus oleh pandai besi. Pandai besi yang bisa menyempurnakan artefak kelahiran semuanya adalah Grandmaster. Jika seseorang ingin menyewa pandai besi seperti itu, harga yang harus dibayar bukanlah masalah kecil. Untuk menyempurnakan artefak ilahi natal untuk Su Fang, Suan Lingzi pernah dengan rendah hati mengundang pemurni dari dunia ilahi star Bilou ke dunia ilahi Kun Su. Namun, tidak ada hasil setelah beberapa kali diundang. Kali ini, guru ketiga datang ke dunia ilahi Kun Su. Suan Lingzi pasti memintanya untuk menyempurnakan artefak ilahi natal untuk Su Fang. Namun, dengan status Suan Lingzi, dia mungkin tidak dapat mengundang tuan ketiga. Kali ini, dia secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pemurni yang kuat. Tentu saja, Su Fang ingin mencoba peruntungannya. Dia melangkah ke toko. Seorang pria parubaya dengan pakaian indah, yang seharusnya menjadi bawahan pangeran kelima kerajaan ilahi, dengan tegas menegur seorang lelaki tua. Di akhir perkataannya, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah lelaki tua itu. Melihat Su Fang dan Pak Man Cong masuk, pria parubaya itu dengan dingin berteriak dengan sikap mendominasi. Orang-orang pangeran kelima sedang bekerja di sini. Semuanya, keluar. Lancang, beraninya pangeran kelima yang berengsek itu begitu sombong. Pak Man Cong mengerahkan kekuatan ilahi dan mengusir pria parubaya itu. Dia jatuh ke tanah. Meskipun dia tidak terluka, darah dan kinya melonjak. Wajahnya merah dan dia hampir muntah darah. Petani, pria parubaya itu memandang Pak Man Cong dengan kagum. Kemudian, dia menjadi pantang menyerah. Jadi bagaimana jika kamu seorang kultifator? Bahkan jika Anda berasal dari Sekte Kun Su Divine, Anda berani menyinggung pangeran kelima. Ketika saatnya tiba, saya akan melaporkan Anda keolah hukuman Sekte Ilahi. Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya. Ah! Ketika pria parubaya itu melihat penampilan Su Fang, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Seolah-olah dia melihat hantu di siang hari bolong. Jelas sekali, dia mengenali identitas Su Fang. Ini tidaklah aneh. Sebelumnya, Kaisar Kerajaan Ilahi telah melakukan tuduhan palsu terhadap keluarga Kekaisaran Mo Feng Hua. Pada akhirnya, Suan Lingzi memerintahkan Kun Su Divine Sek untuk keluar dan memenggal kepala Kaisar. Kerajaan Ilahi juga memiliki Kaisar baru. Karena itu, reputasi besar Mo Feng Hua diketahui oleh semua orang di keluarga Kekaisaran Kerajaan Ilahi. Hampir setiap anggota keluarga Kekaisaran memiliki salinan potretnya. Mereka takut ada orang buta yang memprovokasi iblis ini dan membawa bencana bagi keluarga Kekaisaran. Pria parubaya ini adalah pelayan pangeran kelima. Tentu saja, dia pernah melihat potret Mo Feng Hua sebelumnya. Oleh karena itu, dia sekilas mengenali Su Feng. Muda, tuan mudamu, pria parubaya itu gemetar. Keringat mengucur dari keningnya seperti mata air. Dia hampir pingsan di tanah. Enyah. Kaon Chong melambaikan tangannya dan mengusir pria parubaya itu keluar dari toko. Orang tua itu adalah pemilik toko. Mengetahui bahwa dia telah menghadapi masalah besar, dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan penuh terima kasih kepada Su Feng, terima kasih atas bantuanmu. Su Feng menyapu tubuh pemilik toko dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Dia menemukan bahwa pemilik toko hanyalah manusia biasa dan jelas bukan orang yang menempa pedang patah. Dia mengeluarkan pedang yang patah itu dan bertanya, siapa yang menempa pedang ini? Pedang ini ditempa sendiri oleh Tuan Mo dari toko kami, jawab pemilik toko dengan jujur. Su Feng berkata, bahwa aku menemui Tuan Mo ini segera. Pemilik toko berkata dengan canggung, ini kemarahan Tuan Mo agak aneh. Dia tidak pernah bertemu orang luar. Terlebih lagi, dia hanya sesekali menempa pedang ketika suasana hatinya sedang baik. Anak kecil ini takut Tuan Mo akan bersikap kasar dan menyinggung perasaanmu. Tidak masalah. Bawa saja aku menemuinya secara langsung. Di bawah desakan Su Feng, pemilik toko tidak berani membangkang. Dia membawa Su Feng dan kauncong ke halaman belakang. Di tanah halaman belakang, ada tumpukan material yang berantakan. Itu semua adalah bahan biasa dan tidak ada yang istimewa darinya. Bahkan jika master alam ilahi masuk ke sini, akan sulit menemukan petunjuk apapun. Su Feng, bagaimanapun, melihat misteri itu dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Bahan-bahan yang berantakan ini membentuk formasi yang sangat besar dan rumit, menyebabkan energi alam langit dan bumi di halaman belakang mengalami perubahan yang sangat halus. Jika diterobos, keseimbangan energi alam langit dan bumi akan terganggu sehingga menimbulkan serangkaian gangguan. Jika formasi seperti itu dibuat dengan batu roh, artefak ilahi, atau bahan formasi lainnya, Su Feng tidak akan terkejut. Master mau mampu menggunakan material paling biasa tanpa meninggalkan bekas apapun, namun dia mampu menciptakan formasi yang begitu rumit dan kuat. Dari sini terlihat bahwa penguasaannya terhadap alam telah mencapai tingkat yang mencengangkan di mana dia bisa berbuat sesuka hatinya. Ini sungguh mengejutkan Su Feng. Bahkan laut terkejut, orang ini luar biasa, sangat luar biasa. Belum lagi kekuatannya, pemahaman dan kendalinya terhadap hukum alam langit dan bumi pasti telah mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada seorang realem master. Anda tidak boleh menyinggung perasaan seperti itu seseorang. Saya tidak sabar untuk menjilat sosok yang tiada taranya. Mengapa saya harus menyinggung perasaannya? Su Feng menjawab sambil tersenyum. Pemilik toko berteriak, Tuan Mo, seorang bangsawan telah datang. Silakan keluar menemuinya. Setelah berteriak beberapa kali, terdengar suara lelah dari sebuah ruangan di halaman belakang, saya tidak ada waktu luang. Jika dia ingin melihat saya, biarkan dia masuk sendiri. Mulia, kamu tahu, Tuan Mo pemarah. Pemilik toko tersenyum tak berdaya. Su Feng berkata, Tidak apa-apa. Saya akan masuk sendiri. Pemilik toko buru-buru membujuk, Yang Mulia, Tolong, jangan masuk. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Tuan Mo, tapi orang luar tidak bisa masuk ke halaman belakang sama sekali. Orang yang rendah hati ini pernah masuk, tapi rasanya seperti hantu yang menabrak tembok. Saya terjebak di dalam selama setengah bulan dan hampir kehilangan nyawa. Pak Man Cong, tunggu di sini. Su Feng tersenyum tipis dan berjalan ke halaman belakang. Matanya berkedip dengan cahaya halus dan misterius. Dia menggunakan mata surga dan menemukan jalan menuju kamar Tuan Mo dalam susunan yang rumit. Dari luar hingga pintu kamar hanya jaraknya lebih dari 15 meter. Namun Su Feng berjalan selama tiga hari sebelum akhirnya sampai di depan pintu kamar. Kelelahan merembes keluar dari seluruh tubuhnya. Terus menggunakan heaven preyingai membuatnya mengeluarkan cukup banyak uang juga. Di dalam ruangan, seorang pria parubaya dengan wajah anggun sedang duduk di tanah. Dia seharusnya menjadi Tuan Mo. Ratusan batu giok melayang di sekitar pria parubaya itu. Setiap slip batu giok memancarkan suan guang, membentuk layar cahaya. Dan setiap layar cahaya menunjukkan adegan penempaan senjata. Su Feng memperhatikan dengan cermat beberapa saat. Dalam adegan penempaan senjata ini, ada pandai besi biasa yang menempa beberapa senjata sederhana. Ada juga beberapa ahli penempaan senjata yang menempa senjata dewa. Pria parubaya yang terpelajar itu menatap layar cahaya dengan penuh perhatian. Matanya merah, dan dia sepertinya sedang berkonsentrasi pada sesuatu. Dia tidak menyadari Su Feng datang ke pintu. Jejak tangan penempaan senjata yang ditunjukkan oleh bayangan digambar memberi Su Feng perasaan menakutkan saat memurnikan langit dan bumi. Setelah beberapa kali melirik, roh dan jiwanya yang menunjukkan tanda-tanda dimurnikan oleh cetakan tangannya. Bas! Di dunia batin Su Feng, tanda-tanda daus surgawi yang misterius berkedip-kedip. Aura yang meliputi langit dan bumi serta alam semesta mengalir ke dalam celah ilahinya. Baru setelah itu, dia menghilangkan perasaan menakutkan ini. Su Feng dengan cepat menarik pandangannya. 1863 Su Feng tidak berani melihat gambar itu lagi. Dia mencoba merasakan aura orang ini dengan kemampuan lingkaran sempurnanya, namun yang dia rasakan hanyalah ketiadaan, seolah orang tersebut tidak ada sama sekali. Weng-weng-weng Roh hukum Ki Ungu di dunia batin Su Feng merasakan Ki Ungu hamil besar pada orang ini, dan gemetar hebat, hampir tidak mampu mengendalikannya, mencoba melepaskan diri dari dunia batinnya. Su Feng kembali terkejut, ah si, ada apa? Roh hukum Ki Ungu menjawab, Orang ini memiliki Ki Ungu hamil besar yang kuat pada dirinya, jauh melampaui tinggi Ki Ungu hamil besar ketika harta sihir biasa lahir, dan ada jejak aura yang bahkan aku tidak bisa kendalikan, tapi aku tidak tahu apa itu. Lalu juga terkejut, itulah aura alat penciptaan ilahi, yang berarti orang ini sering bersentuhan dengan harta sihir tertinggi. Orang ini tidak terduga, setidaknya keberadaan yang kuat seperti Tuan Domen, Anda harus berhati-hati. Apakah alat penciptaan ilahi itu? Itu adalah pembentukan Dao Surgawi di awal langit dan bumi, lahir dari kekacauan, dan memiliki kekayaan langit dan bumi, alat ilahi tingkat tertinggi. Di klan ilahi Asura saya, ada beberapa alat penciptaan ilahi yang lahir bersama dengan klan ilahi Asura, dan menjadi alat ilahi klan kami. Klan ilahi seperti bahasa Sansekerta mungkin juga memiliki alat penciptaan ilahi. Apakah cerminku juga merupakan artefak penciptaan ilahi? Saya pikir cermin kuno Anda seharusnya lebih kuat daripada alat penciptaan ilahi. Bahkan aku belum pernah mendengar tentang harta sihir tingkat tinggi, apalagi bersentuhan dengannya. Su Fang mengalami keterkejutan yang hebat. Cermin suci kekacauan purba menjadi semakin misterius di dalam hatinya. Lau melanjutkan, jika roh hukum kiungumu terus tumbuh dan bertransformasi, mungkin suatu hari nanti ia akan melampaui tingkat alat ilahi, atau bahkan cermin harta karun. Itu membutuhkan penyerapan kiungu hamil besar dalam jumlah besar, dan melahap lebih banyak roh alat dewa. Sekte ilahi Kun Su juga memiliki balai pemurnian senjata, dan jika ada kesempatan, saya harus pergi ke sana untuk menyerap lebih banyak kaki ungu hamil besar. Pada saat ini, mendesah, pria parubaya yang terpelajar itu menghela nafas. Jelas hanya ada selapis kertas tipis di antara mereka. Kenapa aku tidak bisa menembusnya? Dimanakah puncak seni pemurnian? Menurut ramalanku, peluang milikku ada di dunia kecil ini. Tapi di mana itu? Sepertinya akan sulit bagiku untuk menerobos belenggu dan melangkah ke alam legendaris dalam hidupku. Sudah ditakdirkan bahwa saya tidak akan bisa melihat puncak grendau. Tuhan Mo menghela nafas berat dan melambaikan tangannya, menyimpan semua batu giok ke dalam tubuhnya. Itu karena kamu mengambil jalan yang salah. Su Fang tiba-tiba berkata. Baru sekarang Tuhan Mo memperhatikan Su Fang. Jelas sekali, dia terlalu asyik dengan susunannya sekarang, jadi dia tidak berharap ada orang yang melewati susunannya untuk datang ke sini. Matanya berkilat karena terkejut. Bagaimana kamu bisa masuk? Su Fang tersenyum tipis. Karena guru agung meninggalkan jalan masuk, seseorang secara alami akan menemukannya. Dewa-dewa sejati cakrawala ketiga. Menarik. Tria parubaya yang terpelajar itu terkekeh dan tidak bertanya apapun lagi. Dia melanjutkan, kamu juga tahu cara memperbaiki. Su Fang mengangguk. Saya tahu sedikit. Katakan padaku, bagaimana aku bisa mengambil jalan yang salah. Tuhan Mo mengungkapkan ekspresi mengejek. Dengan tingkat pengolahannya dan tingginya dao peralatan, Dewa sejati cakrawala ketiga sebenarnya mengatakan bahwa dia telah mengambil jalan yang salah. Itu benar-benar hal yang sangat menggelikan. Su Fang duduk di tanah tanpa basa-basi dan kemudian bertanya dengan tenang, katakan padaku, bagaimana kamu mengembangkan dao agung pemurnian. Mungkin saya bisa memberi Anda beberapa petunjuk dan memberi Anda inspirasi darinya. Kata-kata Su Fang tidak sombong, juga bukan kata-kata sombong yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian Tuhan Mo. Pada saat ini, dia hanya bisa menyempurnakan artefak dao tingkat tertinggi. Dia tidak dapat menyempurnakan artefak ilahi karena budidaya dan pengalamannya tidak mencukupi, bukan karena tingkat pemurniannya tidak mencukupi. Inilah yang sering dikatakan orang tentang standar tinggi tetapi kemampuan rendah. Pemurnian Su Fang berasal dari dao agung pemurnian Kaisar Tianbao. Kaisar Tianbao hanyalah seorang abadi, tetapi dia dapat menyempurnakan artefak ilahi, dan artefak itu berbentuk manusia yang menarik hukuman surgawi. Bahkan Su Wan Zen sangat kagum dan kagum pada tingkat setinggi itu. Dia mengira hanya ada sedikit orang di alam semesta yang bisa mencapai ketinggian seperti itu. Sayangnya, Kaisar Tianbao mengabdikan hidupnya untuk memurnikan dan mengabaikan budidayanya, menyebabkan umurnya abis dan dia tidak bisa naik ke alam semesta. Jika tidak, dao besar pemurniannya pada akhirnya akan terverifikasi dan dia mungkin bisa mencapai puncak dao besar pemurnian. Su Fang adalah orang yang memverifikasi dao besar pemurnian Kaisar Tianbao. Dia mengolah dirinya sebagai artefak ilahi. Selain itu, dia mengembangkan dunia batin dan mengintegrasikan ketuhanan kekacauan. Tingkat pemurniannya adalah sesuatu yang bahkan Kaisar Tianbao tidak dapat mencapainya pada masa itu. Master Mo yang misterius dan tak terduga ini dapat dianggap sebagai pemurni artefak yang kuat di berbagai dunia. Namun, itu tidak berarti tingkat pemurniannya lebih tinggi daripada Kaisar Tianbao dan Su Fang. Bahkan jika Su Fang tidak bisa memberinya petunjuk apapun, dia sedikit banyak bisa memberinya inspirasi. Su Fang tahu betul bahwa keberadaan yang begitu kuat tidak akan tergerak tidak peduli seberapa rendah hati dia memohon atau berapa banyak dia membayar. Jika Su Fang ingin dia dengan rela menyempurnakan artefak ilahi kelahirannya, Su Fang akan berusaha sekuat tenaga. Tuan Mo terkekeh, tidak banyak pemurni yang memenuhi syarat untuk memberiku petunjuk. Kamu hanyalah dewa sejati cakrawala ketiga. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memberiku petunjuk? Su Fang berkata, saya baru saja melihat Anda mengamati pemurnian orang lain. Jika saya tidak salah, Anda ingin belajar darinya dan menerobos belenggu untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Apakah aku salah? Mata Guru Mo yang dalam bersinar dengan seberkas cahaya. Dia menganggup dan berkata, iya, semua kultifator belajar dari pengalaman para pendahulunya dan akhirnya mencapai puncak dao kultifasi. Siapa pengecualian? Sama seperti metode kultifasi dan kesaktian Anda, manakah di antara mereka yang bukan merupakan rangkuman pengalaman para pendahulu Anda? Mungkinkah aku salah? Kesalahanmu ada di sini. Lumayanlah bagi para kultifator untuk belajar dari pengalaman para pendahulunya. Namun, ini seperti seorang pelukis yang pada awalnya perlu meniru orang lain. Saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa menjadi master melalui penyalinan. Jika Anda belajar secara membabi buta dari pendahulu Anda, Anda akan terpengaruh oleh pengalaman mereka bagaimana Anda bisa mencapai puncak dao agung? Puncak yang dicapai dengan belajar dari para pendahulu adalah puncak dari para pendahulu dan bukan puncak dari dao besar. Tuan Mojelas tidak yakin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, fondasi dao budidaya berasal dari lahirnya dunia. Proses lahirnya dunia menciptakan dao budidaya. Begitu pula dengan dao pemurnian. Ini adalah hukumnya budidaya dan hakikat budidaya. Saya pertama belajar dari pendahulu saya dan juga belajar dari alam. Saya ingin mendapatkan pencerahan dari alam, namun tetap gagal. Sufang berkata sambil tersenyum, misteri alam tidak ada habisnya. Bagaimana mungkin kamu bisa memahami semuanya? Jika Anda secara membabi buta belajar dari alam, izinkan saya bertanya, di mana Anda? Bukankah Anda juga terbelenggu dan dibatasi oleh hukum alam? Apa perbedaan antara Anda dan pendahulu Anda? Belajar dari pendahulu, belajar dari alam, namun jangan terpaku pada pengalaman pendahulu dan alam. Pada akhirnya, Anda belajar dari diri Anda sendiri. Inilah inti dari budidaya. Kata-kata ini jelas bukan omong kosong dari Sufang. Sebaliknya, dia telah mengembangkan sembilan transformasi sembilan matahari dan pohon dunia. Dia telah memahami dao besar pemurnian dari Kaisar Tianbao dan menyatu dengan primal chaos di Finespark. Meskipun dia belum sepenuhnya memverifikasinya, arahan keseluruhannya menunjuk pada esensi dari budidaya. Belajar dari alam, tapi tidak berpegang teguh pada hukum alam. Belajar dari diri sendiri. Tuan Mo mengulangi kata-kata Sufang dan berpikir keras. Tiba-tiba, tubuh Tuan Mo bergetar. Ledakan. Seolah-olah guntur lapisan kabut. Kertas jendela yang tidak dapat ditembus selama bertahun-tahun tiba-tiba terbuka, menampakkan seberkas cahaya. Tuan Mo menutup matanya dan memasuki keadaan yang aneh. Dia melupakan Sufang dan segala sesuatu di sekitarnya. Hu! Sufang menenangkan napasnya dan menyeka keringatnya. Tampaknya mudah untuk berbicara dengan ahli seperti itu, namun kenyataannya, dia berada di bawah banyak tekanan. Berdengung. Ternyata tanda pada cincin Giyok Suan yang digunakan Suan Lingzi untuk berkomunikasi dengan Sufang tiba-tiba bergerak. Sufang mengeluarkan rune itu dan bayangan jiwa Suan Lingzi muncul. Feng Hua, kembalilah ke sekte Kun Su Divine. Melihat kegembiraan dalam nada suara Suan Lingzi, Sufang bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Kabar baik, kabar baik. Kakek akhirnya menemukan master artefak yang bersedia membuatkan artefak ilahi untuk Anda. Sufang tercengang dan kemudian dia sangat bahagia. Mungkinkah tiga tuan? Bayangan jiwa Suan Lingzi tersenyum pahit. Aku tidak punya banyak wajah untuk mengundang tiga guru. Sejak aku datang ke alam ilahi Kun Su, dia hanya menunjukkan wajahnya sekali dan kemudian menutup pintu untuk para tamu. Saya mengundang murid tertua tiga guru, guru lu, yang juga merupakan master artefak. Di alam ilahi Star Bilou, dia hanya berada di urutan kedua setelah tiga guru. Kamu sungguh beruntung kali ini. Cepat kembalilah, tuan lu akan menjadikanmu artefak ilahi kelahiran. Aku akan segera kembali. Sufang meraih rune itu, dan bayangan jiwa Suan Lingzi menghilang tanpa jejak. Sufang berdiri dan membungkuk pada tuanmu. Lalu dia keluar dari ruangan dan menggunakan mata pencongkel surga. Dia keluar dari lapisan formasi dan tiba di luar halaman. Pak Man Cong bertanya, Tuan Muda, apakah Anda melihat tuanmu? Ya, ayo kembali ke Sekte Kun Su Divine. Pak Man Cong membawa Sufang dan terbang. Baru pada saat itulah penjaga toko yang ketakutan itu menghela nafas lega. Setelah kembali ke Suan Ling Dojo, Sufang pergi ke ruang tamu untuk menemui Suan Lingzi. Di aula, eselon atas Suan Ling Dojo berkumpul, menunggu kedatangan Tuan Lu. Suan Lingzi melihat budidaya Sufang telah stabil di langit ketiga alam dewa sejati. Dia sangat senang dan kembali memuji Sufang. Eselon atas lainnya juga mengikuti. Tuan Lu itu sungguh sombong. Sufang dan eselon atas lainnya dari Suan Ling Dojo menunggu di aula selama lebih dari 10 hari, tetapi dia tetap tidak datang. 1864 Kali ini, Tetua Agung dan Tiga Raja Ilahi dari Alam Ilahi Starbillow datang ke Alam Ilahi Kunsu. Guru Kunsu memperlakukan mereka sebagai tamu kehormatan dan membuka dunia rahasianya sendiri agar kedua tokoh besar itu bisa tinggal. Tuan Lu adalah murid tertua dari Tiga Raja Ilahi dan diatur untuk tinggal di sebuah istana di Alam Rahasia. Di semua dunia, hanya pemurni yang dapat menyempurnakan artefak Dewa Kelas Atas yang memenuhi syarat untuk disebut Master. Tiga Raja Ilahi dihormati sebagai Master karena mereka dapat menyempurnakan artefak Dewa Kelas Atas. Guru Lu adalah murid tertua dari Tiga Raja Ilahi. Gelarnya secara alami bukanlah Master Sejati, tetapi gelar yang diberikan orang lain kepadanya. Namun, keterampilan pemurnian, identitas, dan kekuatan pribadi Guru Lu semuanya luar biasa. Di Sekte Kunsu Divine, bahkan Master Kunsu harus bersikap sopan padanya, apalagi Suan Lingzi. Tuan Lu sedang menerima tamu dan menunggu di luar. Suan Lingzi membawa Su Fang ke istana dan dihentikan oleh murid Guru Lu. Keduanya hanya bisa menunggu di luar istana. Siapa sangka penantian ini? Su Fang ini memakan waktu lebih dari dua jam. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tuan Lu ini agak terlalu sombong. Feng Hua, bersabarlah. Suan Lingzi mengirim pesan ke Su Fang. Kamu membuat sumpah darah kepada Fan Su, jadi pertempuran ini tidak bisa dihindari. Dalam tiga ribu tahun yang singkat, kultifasimu tidak akan mampu mengejarnya. Kamu hanya bisa memikirkan cara untuk menebusnya dengan artefak ilahi. Di alam ilahistar Bilou, tidak banyak pemurni yang dapat memurnikan artefak ilahi kelahiran, dan Tuan Lu ini adalah salah satunya. Tidak mudah untuk memanfaatkan kesempatan ini, Anda tidak boleh melewatkannya. Suan Lingzi memperingatkan Su Fang dengan hati-hati, takut karakter playboy cucunya akan menyinggung Guru Lu, dan masalah memintanya untuk menyempurnakan artefak dewa akan hancur. Setelah menunggu hampir dua jam, orang lain datang mengunjungi Guru Lu. Ternyata Dongshan Luan, sesepu dojo gunung timur, datang bersama putranya, Dongshan Wei. Tujuannya sama dengan tujuan Suan Lingzi, yaitu meminta Guru Lu untuk menempas senjata dewa kelahiran Dongshan Wei. Dalam hal senioritas, Dongshan Luan satu generasi lebih rendah dari Suan Lingzi. Kekuatannya juga kalah dengan Suan Lingzi. Dia sangat sopan di depan Suan Lingzi. Dongshan Wei mengertakkan gigi pada Su Fang, berharap dia bisa memakan Su Fang. Sekitar satu jam kemudian, seorang pria parubaya berkulit gelap keluar dari istana ditemani oleh seorang pria tua berambut perak. Su Fang sudah tidak asing lagi dengan lelaki tua ini. Dia adalah ahli bahasa sansekerta yang datang ke Sekte Ilahi Kun Su bersama Fan Su dan melakukan konfrontasi singkat dengan Suan Lingzi. Pria parubaya berkulit gelap memiliki ekspresi arogan. Dia memiliki aura yang tinggi, dan auranya sangat halus. Kemampuan kesempurnaan Agung Su Fang dapat merasakan bahwa aura-orang ini mengandung aura api ilahi yang menakjubkan. Pria parubaya itu adalah murid tertua dari tiga raja ilahi, Tuan Lu. Yakinlah, Tetua Fan, aku pasti akan membujuk guruku untuk melakukan perjalanan ke alam ilahi berawan setelah masalah di alam ilahi Kun Su diselesaikan. Dia akan menempa senjata dewa kelahiran untuk Tuan Muda Fan Su. Tuan Lu menyuruh lelaki Tuasan Sekerta itu ke pintu dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih, Tuan Lu, lelaki tua berbaju perak itu mengucapkan terima kasih dengan sopan. Saat dia hendak pergi, lelaki tua berbaju perak itu melihat sekilas Suan Lingzi dan Su Fang. Ia terkejut sesaat, lalu langsung mengerti maksud kunjungan mereka. Dia lalu tersenyum menghina. Orang tua berbaju perak menunjuk ke arah Su Fang dan berkata kepada Tuan Lu, Tuan Lu tidak akan berencana menempa senjata dewa kelahiran untuknya, bukan. Jika itu masalahnya, maka itu akan menarik. Guru Lu berkata dengan heran, saya telah berjanji kepada Penatua Suan Lingzi untuk menempa senjata ilahi kelahiran untuk keturunannya. Apa maksud Penatua Fan dengan ini? Orang tua berbaju perak tersenyum dan berkata, anak ini sombong dan bodoh. Dia benar-benar berani menantang Tuan Muda Fan Su dari klan saya dengan sumpah darah kuno. Tuan Lu mengangkat alisnya dan menatap Su Fang. Namun, matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Orang tua berbaju perak melanjutkan, jika anak ini menggunakan senjata dewa kelahiran yang ditempa oleh Tuan Lu untuknya untuk melawan senjata dewa kelahiran yang ditempa oleh tiga raja dewa untuk Tuan Muda Fan Su tiga ribu tahun kemudian, saya bertanya-tanya apa hasilnya. Akan. Cahaya ilahi guru Lu berubah seketika. Suan Lingzi telah menjanjikan sejumlah besar uang, dan baru pada saat itulah Tuan Lu setuju untuk menempa senjata dewa kelahiran untuk Su Fang. Dan bahasa Sansekerta dari Alam Awan Keru telah secara khusus mengirim seorang tetua ke Sekte Ilahi Kun Su untuk mengundang tiga raja ilahi guna menempa senjata ilahi kelahiran untuk Fan Su. Dengan kekuatan Sansekerta, tiga raja ilahi pasti tidak akan bisa mengabaikan hal ini. Jika benar seperti yang dikatakan lelaki tua berbaju perak itu, Su Fang pasti akan mati di tangan Fan Su. Tuan Lu tentu saja tidak akan peduli dengan hidup atau mati Su Fang. Namun, ketika saatnya tiba, pasti akan ada orang yang mempertanyakan kualitas senjata dewa kelahiran yang dia tempa. Hal ini akan sangat mempengaruhi reputasinya. Terlebih lagi, kata-kata lelaki tua berbaju perak itu jelas memiliki niat untuk mengancam dan memperingatkannya. Menempa senjata dewa kelahiran untuk Su Fang akan menyinggung bahasa Sansekerta. Di satu sisi adalah bahasa Sansekerta yang kuat, dan di sisi lain hanyalah seorang tetua dari alam kecil. Tentu saja, Tuan Lu tidak akan kesulitan mengambil keputusan. Suan Lingzi juga menyadari bahwa masalahnya akan hancur. Setelah lelaki tua berbaju perak itu pergi, dia buru-buru berkata kepada Tuan Lu, Tuan Lu, saya sebelumnya berjanji akan melipat gandakan hadiah untuk Tuan. Tanpa menunggu Suan Lingzi selesai berbicara, Tuan Lu dengan kasar memotongnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak peduli berapa banyak hadiah yang kamu berikan, aku tidak akan menempa senjata untuk cucumu. Huff, tantang Tuan Fansu, Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Mengapa saya harus menempa senjata untuk seseorang yang pasti akan mati? Suan Lingzi membungkuk dan menangkupkan tinjunya. Dia berkata dengan rendah hati, Tuan. Tuan Lu berkata dengan dingin, saya masih punya tamu untuk ditemui. Penatua Suan Lingzi, silakan kembali. Suan Lingzi masih ingin memohon, tapi Su Fang menghentikannya. Kakek, ayo pergi. Apakah tidak ada orang lain di seluruh alam yang bisa menempa senjata ilahi kelahiran? Selain itu, lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Tanpa senjata dewa kelahiran, saya masih bisa mengalahkan Fansu. Suan Lingzi masih merupakan tokoh besar di sekte ilahi Kunsu. Sekarang dia begitu rendah hati, Su Fang tergerak. Dia sangat marah pada Tuan Lu, jadi dia tidak berbicara dengan sopan. Adapun senjata ilahi kelahiran, Su Fang benar-benar tidak mempedulikannya. Selain itu, ada Tuan Mo yang misterius itu. Setelah dia keluar dari pengasingan, seharusnya tidak sulit untuk memintanya menempa senjata dewa kelahiran. Tuan Lu mencibir. Karena aku menolakmu, siapa di alam bintang Bilou yang berani menempa senjata untukmu? Anda berhayal saat berpikir Anda bisa mengalahkan Tuan Fansu. Benar-benar sombong dan cuek. Dong Shan Wei tersenyum bangga. Mo Feng Hua, tunggu sampai aku memiliki senjata dewa kelahiran. Pada saat itu, lihat bagaimana aku akan menyiksamu sampai mati. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan saya, namun Anda berhayal karena mengira Anda bisa mengalahkan Tuan Fansu. Benar-benar menggelikan. Dong Shan Wei, sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali tidak cukup. Apakah kulitmu gatel lagi? Mata dingin Su Fang menyapu Dong Shan Wei, membuatnya sangat ketakutan hingga dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Suan Lingzi menghela nafas tak berdaya dan meninggalkan istana bersama Su Fang. Tanah Suan Lingzi. Suan Lingzi menghibur Su Fang. Feng Hua, jangan berkecil hati. Kakek akan mencoba mencarikan pemurni yang lebih kuat untukmu untuk menempa senjata dewa kelahiran untukmu. Su Fang berkata dengan dominan. Kakek, tidak perlu. Senjata dewa hanyalah pendukung. Kekuatan diri sendiri adalah fondasinya. Lalu bagaimana jika saya tidak memiliki senjata dewa kelahiran? Suatu hari nanti, aku akan membuktikan kepada orang-orang sombong yang meremehkanku. Aku akan membiarkan kakek mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan orang lain. Kakek sangat bersyukur kamu mempunyai cita-cita seperti itu. Suan Lingzi terkeke, tapi masih ada kekhawatiran di matanya yang dalam. Pertarungan hidup dan mati antara Su Fang dan Fan Su sudah tidak bisa dihindari. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Su Fang tidak punya peluang untuk menang. Suan Lingzi awalnya berencana membayar mahal untuk meminta guru lu menempa senjata ilahi kelahiran yang kuat untuk Su Fang. Bahkan jika dia masih tidak bisa mengalahkan Fan Su, setidaknya dia bisa meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Siapa sangka peruntungannya kali ini kurang bagus? Dia bertemu dengan lelaki tua dari bahasa San Sekerta, menyebabkan masalah penempaan senjata dewa kelahiran gagal. Tanpa senjata ilahi kelahiran, harapan Su Fang untuk mengalahkan Fan Su semakin tipis. Bagaimana mungkin Suan Lingzi tidak khawatir? Setelah berpikir sejenak, Su Fang berkata, Kakek, saya berencana pergi ke wilayah rahasia pemurnian harta karun untuk mempelajari cara pemurnian. Selain itu, saya ingin memasuki reruntuhan kekacauan Sekte Ilahi Kun Su. Tolong bantu saya. Su Fang telah berada di Sekte Ilahi Kun Su selama bertahun-tahun sebagai Mo Feng Hua. Dia sudah mengetahui banyak hal tentang Sekte Ilahi Kun Su. Di Sekte Ilahi Kun Su, ada banyak wilayah rahasia yang bisa digarap dan dilatih oleh para murid. Reruntuhan kekacauan adalah salah satunya. Itu juga merupakan wilayah rahasia terpenting dari Sekte Ilahi Kun Su. Pelatihan di reruntuhan kekacauan tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat, tetapi jika keberuntungannya bagus, dia juga bisa mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja. Sebelumnya, melalui menantang murid resmi, kekuatan Su Fang telah meningkat pesat. Namun cara ini hanya bisa digunakan satu kali saja. Tidak mungkin untuk terus menggunakannya pada murid inti atau bahkan murid khusus. Sekte Ilahi Kun Su juga memiliki wilayah rahasia pemurnian harta karun. Jika Su Fang ingin memasuki wilayah rahasia pemurnian harta karun, dia secara alami ingin menyerap kiungu hamil besar dan meningkatkan jiwa dharma kiungu miliknya. Wilayah rahasia pemurnian harta karun. Reruntuhan kekacauan, Suan Lingzi terkejut dan langsung menolak, tidak. Namun, karena perubahan yang terus-menerus di langit dan bumi, hukum Dao Surgawi dan aura alam langit dan bumi semuanya terinfeksi oleh kekuatan jahat. Reruntuhan kekacauan juga sangat terpengaruh, berubah dari tempat latihan suci menjadi tempat berbahaya. Para murid yang memasuki reruntuhan kekacauan untuk berlatih memiliki peluang 60% untuk mati. Bahkan ada seorang murid istimewa yang kekuatannya hampir setingkat dengan seorang penatua. Fu, kehidupan, sembilan-sembilan matahari sejati. Mereka yang berani mengambil risiko dan memasuki reruntuhan kekacauan untuk berlatih semuanya adalah murid-murid yang memiliki hati Dao yang teguh dan percaya diri pada kekuatan mereka sendiri. Meskipun penampilan Su Fang sebelumnya membuat Suan Lingzi memandangnya dengan cara baru, dia tidak akan pernah membiarkan cucunya yang berharga mengambil risiko apapun. Bagaimana dia bisa membiarkannya memasuki reruntuhan kekacauan? Ada pun memasuki wilayah rahasia pemurnian harta karun untuk mempelajari cara pemurnian, menurut pendapat Suan Lingzi, itu hanyalah keputusan impulsif Su Fang setelah dibuat marah oleh Tuan Lu. Identitas dan status seorang Weapon Revenir sudah jelas, tapi bagaimana bisa menjadi seorang Weapon Revenir semudah itu? Mo Fenghua belum pernah mengembangkan cara pemurnian sebelumnya, dia juga tidak memiliki bakat dalam pemurnian. Sekarang dia telah mengembangkan cara pemurnian dari awal, itu bukanlah pekerjaan yang tepat. Suan Lingzi tentu saja menolak. Suan Ling Dojo memiliki pagoda Suan Ling untuk dilatih oleh para murid. Anda dapat memasuki pagoda Suan Ling terlebih dahulu. 1865 Selain itu, saya akan meninggalkan Sekte Ilahi Kun Su dan mencoba mencari peluang bagi Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda. Mengenai pergi ke alam rahasia pemurnian harta karun untuk mengembangkan cara pemurnian senjata, jangan pikirkan itu untuk saat ini. Fokus pada peningkatan kekuatanmu. Jangan terganggu. Suan Lingzi membuat pengaturan yang matang untuk Su Fang dan kemudian pergi karena malu. Su Fang merasa tidak berdaya atas perawatan cermat Suan Lingzi. Setelah berpikir sebentar, pergi ke alam rahasia pemurnian harta karun untuk menyerapki umu subur besar dan memasuki reruntuhan tak ternoda untuk berlatih hanya bisa dikesampingkan untuk saat ini. Aku akan pergi ke menara Suan Ling dulu. Selama kinerjaku cukup baik, Suan Lingzi tidak akan menghentikanku pergi ke reruntuhan tanpa noda untuk berlatih. Su Fang membuat keputusan dan segera mulai berkultivasi. Pada saat yang sama, dia juga mengirim paman Cong ke kerajaan ilahi untuk menunggu Tuan Mo keluar dari pengasingan dan melihat apakah dia dapat membantunya menyempurnakan senjata ilahi. Su Fang menggunakan batu ilahi untuk membuat altar dan menggunakan jantung laut dan kebenaran etiril. Dengan pohon dunia di tubuhnya sebagai sumbernya, dia dengan gila-gilaan menyerap esensi dunia sekte ilahi kunsu. Kecepatan kultivasinya sangat cepat sehingga bahkan dewa ilahi pun tidak dapat menandinginya, apalagi dewa sejati. Sayangnya, tubuh dewanya juga telah mencapai Oleh karena itu, meskipun kecepatan kultivasinya sepuluh kali lipat dari dewa biasa, masih sulit bagi basis kultivasinya untuk meningkat dengan cepat. Dia kaya sekarang dan Suan Lingzi tidak pelit dengan semua jenis sumber daya budidaya, memungkinkan dia untuk menggunakan semua jenis ramuan, sumber daya, dan metode budidaya lainnya. Itu masih sangat mengejutkan. Meridian yang ke-56, saat ia terus mengolah sembilan perubahan sembilan matahari dan berbagai benda spiritual serta ramuan yang mengandung kekuatan yang murni dan api, yang Meridian baru akan segera lahir. Kekuatan yang adalah sumber kekuatan Sufang. Saat ini, Sufang sudah bisa menggunakan kekuatan yang untuk mengaktifkan cermin suci asal dan melepaskan api sejati sembilan matahari. Bekerja sama dengan Suan Zen untuk mengaktifkan cermin suci kekacauan primordial akan menghasilkan dampak yang sangat besar, tapi itu tidak akan seserius ketika dia membunuh klon penguasa sungai darah. Sayangnya cermin suci asal tidak dapat diekspos. Itu adalah artefak tertinggi yang bisa melampaui alam penciptaan. Setelah ditemukan, bagaimana Sufang bisa mempertahankannya dengan kekuatannya saat ini. Oleh karena itu, cermin suci primordial keos hanya dapat digunakan sebagai pilihan terakhir. Dia hanya akan menggunakannya dalam situasi hidup atau mati. Seni reinkarnasi Laut Darah Mata Air Kuning dan Mata Air Kuning juga terus meningkat. Meskipun Laut Darah Mata Air Kuning tidak sekuat dunia besar, kemampuan Sufang untuk memurnikan dan melahap pil serta kekuatan hidup adalah sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh dewa lain. Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya Laut Darah Mata Air Kuning, kecepatan budidayanya juga meningkat. Tubuh fisik kesempurnaan agung serta tubuh kekaisaran awan api, tubuh sejati penakluk naga, tubuh sejati trate hitam, dan tubuh sejati lainnya yang dibangun di atas dasar tubuh fisik kesempurnaan agung adalah fondasi dari pohon dunia dan bahkan tubuh fisik kesempurnaan agung. Dunia batin. Oleh karena itu, Sufang terus-menerus berkultivasi dan meningkat. Khususnya, tubuh sejati bumi awalnya terdiri dari bumi yang padam. Kemudian, Sufang menggabungkan esensi bumi dari gunung suci Kunwu dan mengolah tubuh sejati Kunwu. Pada saat ini, di sekte ilahi kunsu, metode kultivasi, kemampuan ilahi, dan esensi ilahi yang terkondensasi semuanya berasal dari elemen tanah. Pil dan benda spiritual juga sebagian besar berasal dari elemen tanah. Oleh karena itu, tubuh sejati Kunwu Sufang telah ditingkatkan ke tingkat yang sangat tinggi. Pada saat ini, ia berada di urutan kedua setelah badan kekaisaran awan api. Hal ini membuat tubuh dewa Sufang menjadi lebih keras, lebih luas, dan lebih tebal. Saat Sufang mulai memasuki kondisi kultivasi, Pangeran Cong datang ke ibu kota negara ilahi dan bersiap pergi ke toko senjata untuk menunggu Tuan Mo keluar dari pengasingan. Tanpa diduga, seluruh jalan di mana toko itu berada dikelilingi oleh lapisan tentara negara ilahi, sementara bagian dalamnya dijaga oleh para penggarap sekte ilahi Kun Su. Ketika Kaon Cong bertanya-tanya, dia terkejut. Ternyata itu adalah tiga raja ilahi. Sejak dia datang ke sekte ilahi Kun Su, dia telah tinggal di alam rahasia tempat guru Kun Su berkultivasi. Dia telah menutup pintu bagi semua pengunjung dan tidak ada yang tahu mengapa dia datang ke sekte ilahi Kun Su. Tanpa diduga, karena suatu alasan, dia meninggalkan sekte ilahi Kun Su dan datang ke negara ilahi. Secara kebetulan, dia berada di area tempat toko itu berada. Akibatnya, dia membuat khawatir guru Kun Su, yang mengerahkan para penggarap sekte ilahi untuk membersihkan area di sekitar toko. Tidak ada yang diizinkan mendekat. Kaon Cong tidak bisa masuk dan tidak bisa melihat Tuan Mo, jadi dia hanya bisa menunggu di luar. Yang tidak diketahui Kaon Cong adalah bahwa toko Tuan Mo, yang dulunya tidak mencolok, kini telah menjadi tempat terpenting di alam ilahi Kun Su. Bukan hanya tiga raja ilahi, namun bahkan tetua agung alam ilahi Bintang Bilow dan Master Kun Su semuanya menunggu di pintu masuk. Masing-masing dari mereka berdiri tegak lurus, ekspresi mereka sangat hormat. Tiga puluh tahun telah berlalu sejak mereka tiba. Tiga raja ilahi dan tetua agung alam ilahi Star Bilow adalah sosok hebat yang mampu mengguncang seluruh alam ilahi Star Bilow hanya dengan menghentakkan kaki mereka. Seperti tiga patung, tidak bergerak sedikitpun. Sulit membayangkan sosok tak tertandingi seperti apa yang ada di dalam toko. Di dalam sekte ilahi Kun Su, karena masalah besar, semua murid berkultivasi dengan gila-gilaan. Kompetisi Kamiko Hosino, kompetisi untuk seratus kontestan sekte ilahi Kun Su, akan diadakan seribu tahun kemudian. Ada lebih dari 30 juta murid resmi, termasuk murid biasa, murid inti, dan murid khusus. Persaingan yang hanya diikuti oleh seratus kontestan menunjukkan betapa kejamnya persaingan tersebut. Mereka yang masuk dalam seratus teratas akan memiliki kualifikasi untuk menuju ke alam ilahi Starbillow dan bersaing dengan para jenius dari alam ilahi Starbillow dan lebih dari seribu alam kecil untuk mendapatkan gelar Kamiko Hosino. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi satu-satunya di antara 10 ribu putra Dewa Langit Bintang, hanya menunjukkan wajahnya di kompetisi puncak sudah cukup untuk membuat murid manapun berebut seperti sekawanan bebek dan menjadi gila. Mereka yang bisa masuk seratus besar pastinya adalah murid istimewa, tetapi dalam menghadapi kesempatan untuk terbang ke surga, murid mana yang rela melewatkan kesempatan seperti itu. Bahkan murid biasa pun melakukan yang terbaik, apalagi murid inti dan murid khusus. Di tempat Sufang, tidak ada yang datang menantangnya lagi. Sangat jarang baginya menghabiskan beberapa dekade waktu kultivasi yang damai. Pada hari ini, Sufang keluar dari istananya. Meskipun budidayanya tidak meningkat banyak setelah 30 tahun budidaya terpencil, dan dia masih dalam kondisi normal Dewa Sejati Surga Ketiga, kekuatannya, tubuh fisiknya yang sempurna, dan berbagai tubuh aslinya semuanya telah meningkat pesat di bawah akumulasi sejumlah besar pil, bendaroh, dan sumber daya lainnya. Monster Sein Greenfeather, Gui Gui, dan Long Niao juga mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar. Ada juga penguasa mayat hidup, yang hanya selangkah lagi untuk mencapai alam ilahi. Ada juga Huang Ling Niao, Sufang awalnya berencana untuk melepaskannya setelah naik ke alam segudang dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Siapa yang menyangka Sufang akan datang ke Sekte Ilahi Kun Su secara tidak sengaja? Jika dia mengirimnya keluar, hanya kematian yang menunggunya. Sufang tidak punya pilihan selain mempertahankannya di dunia batinnya untuk saat ini. Wanita ini sungguh luar biasa. Sufang dengan santai melemparkan beberapa pil esensi Dewa tingkat rendah padanya, dan dia benar-benar mencapai puncak tahap tengah alam Dao. Namun, masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan Dewa Sejati. Saatnya pergi ke Pagoda Suan Ling untuk berlatih. Sufang meninggalkan istananya dan langsung menuju Pagoda Batu Terapung di pusat Suan Ling Dojo. Pagoda Suan Ling adalah tempat pelatihan alam mistik di Dojo Suan Ling. Itu sebenarnya adalah harta karun Suan Ling Xi yang tiada taraf. Di dalam Pagoda Suan Ling, itu bisa berubah menjadi berbagai target pelatihan untuk dilatih oleh para murid. Itu sangat misterius. Suan Ling Dojo memiliki hampir 2 juta murid. Oleh karena itu, tidak semua orang memiliki kesempatan memasuki Pagoda Suan Ling untuk berlatih. Hanya murid inti dan murid khusus yang berhak memasuki Pagoda untuk berlatih. Sedangkan untuk murid biasa, mereka harus memberikan kontribusi yang cukup pada Dojo. Meskipun kesempatan pelatihan di Pagoda Suan Ling sangat berharga, bagi Mo Feng Hua, Tuan Muda Dojo, bukankah semudah makan dan minum? Bagaimanapun, seluruh Dojo adalah milik Suan Ling Xi. Terlebih lagi, Suan Ling Xi memanjakan cucunya yang berharga hingga membuat orang lain marah. Suara mendesing. Su Fang mengendarai pedang terbang tingkat rendah dan tiba di Pagoda Suan Ling. Di bawah Pagoda Suan Ling, banyak murid telah berkumpul dan melihat ke Pagoda Suan Ling. Banyak murid yang terlihat marah di wajah mereka. Namun, mereka semua terlihat marah namun tidak berani berkata apa-apa. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kemunculan Su Fang tidak mengejutkan para murid. Setelah berdiskusi, mereka menjadi semakin marah. Su Fang merasakan tatapan semua orang dan tanpa daya menyentuh hidungnya. Aku belum melakukan apapun yang bisa membuat orang marah. Kenapa mereka masih menatapku dengan mata seperti itu? Mengabaikan para murid, Su Fang memandang Pagoda Suan Ling. Pagoda Suan Ling tingginya ratusan kaki. Kelihatannya tidak terlalu besar, namun kenyataannya, ia memiliki 99 tingkat ruang pelatihan. Kesulitan pelatihannya juga berbeda. Di depan Pagoda Suan Ling, ada tablet batu setinggi 10 kaki yang mengambang. Di atasnya, ada nama-nama yang dibentuk oleh jalinan pola ketuhanan. Itu adalah peringkat para murid yang telah memasuki Pagoda Suan Ling untuk berlatih selama bertahun-tahun. Itu didasarkan pada kinerja para murid pelatihan di Pagoda Suan Ling. Itu adalah dasar penting bagi para murid untuk menikmati sumber daya dan meningkatkan status. Tablet batu ini disebut Tablet Suan Ling. Mereka yang dapat terdaftar di Dojo Suan Ling secara alami adalah murid-murid terkemuka dari Dojo Suan Ling. Di antara 10 besar, yang terendah adalah murid khusus dari Sekte Dewa Kunsu. Beberapa bahkan menjadi tetua Sekte tersebut. Karena itu, peringkat pada Tablet Suan Ling menjadi sangat penting. Setiap murid memperhatikannya. Pagoda Suan Ling adalah tempat saya membuktikan kekuatan saya kepada Suan Lingzi. Saya harus mendapatkan hasil terbaik dalam waktu sesingkat mungkin. Hanya dengan begitu saya dapat meyakinkan Suan Lingzi untuk mengizinkan saya memasuki reruntuhan kekacauan untuk berlatih. 99 Matahari Sejati Tinggal seribu tahun lagi sampai kompetisi antara seratus teratas Kamiko Hosino dari Sekte Ilahi Kunsu. Ini adalah kesempatan milik Su Fangku. Aku tidak boleh melewatkannya. Su Fang melihat ke Tablet Suan Ling. Matanya bersinar dengan ketegasan. Kali ini, dia perlu menunjukkan kekuatannya sebanyak mungkin. Kemudian, Su Fang memperhatikan bahwa peringkat Mo Yun Tian di Tablet Suan Ling berada di peringkat kelima belas. Mereka yang berada di peringkat di depannya semuanya adalah mantan murid jenius dari Suan Ling Dojo. Terlihat bakat dan kekuatannya yang luar biasa. Mo Yun Tian, tidak akan lama lagi aku akan mengambil nyawamu dan membalas kematian Mo Feng Hua. Su Fang tersenyum dingin dan datang ke pintu pagoda Suan Ling. Lord Stewart, murid telah menunggu di sini selama setengah tahun. Izinkan kami mengikuti pelatihan. Murid akan sangat berterima kasih. 1866. Bukannya aku tidak ingin membuat pengecualian, tapi Mo Yun Tian sedang berlatih di pagoda Suan Ling. Dia berencana untuk masuk ke 10 besar pagoda Suan Ling. Manajernya adalah seorang pria parubaya. Matanya yang penuh nafsu berkeliaran di sekitar dada murid perempuan di tengah. Seorang murid perempuan masih tidak mau menyerah. Pagoda Suan Ling memiliki total 99 level. Dapat menampung seribu orang yang berlatih pada saat yang sama. Dan Mo Yun Tian telah melewati level di bawahnya. Bagaimana kita bisa mempengaruhinya jika kita masuk? Manajer parubaya itu mencibir, Mo Yun Tian adalah satu-satunya jenius Suan Ling Dojo dalam kompetisi Suan Ling Dojo untuk kompetisi anak dewa Star Below. Masalahnya adalah masalah besar bagi Suan Ling Dojo. Jika itu mempengaruhi dia dan Soverein menyalahkan kita, siapa yang berani mengambil tanggung jawab? Seorang murid di belakang manajer parubaya itu tertawa. Jika kamu ingin menemani Mo Yun Tian, kenapa kamu tidak menunggu dia menyelesaikan pelatihannya dan pergi ke istananya untuk melayaninya? Murid-murid lainnya juga tertawa sembarangan. Ketiga murid perempuan itu pergi dengan marah. Bertemu dengan Su Fang, ketiga murid perempuan itu menatap tajam ke arah Su Fang, membuat Su Fang bingung. Sesampainya di pintu pagoda, Su Fang masuk ke dalam pagoda. Siapa yang tahu bahwa dia akan dihentikan oleh manajer parubaya? Tuan Muda, tunggu. Alis Su Fang berkerut. Apa? Manajer parubaya itu tertawa. Tuan Muda, apakah Anda berencana memasuki pagoda Suan Ling untuk berlatih? Sayangnya, Mo Yuntian sedang berlatih di pagoda Suan Ling. Tuan Muda, mohon tunggu di luar. Saat Mo Yuntian menyelesaikan pelatihannya, belum terlambat bagimu untuk masuk. Su Fang tertawa. Apakah kamu tahu siapa aku? Tuan Muda adalah Tuan Muda pagoda Suan Ling. Siapa yang tidak tahu? Manajer parubaya itu menjawab dengan hormat. Tapi di matanya yang dalam, ada sedikit rasa jijik. Sebagai Tuan Muda, saya memasuki pagoda Suan Ling untuk berlatih, tetapi saya masih harus menunggu di luar. Apa alasannya? Ekspresi Su Fang tiba-tiba menjadi dingin. Pramugara parubaya tersenyum dan berkata, Tuan Muda, jangan disengaja. Dalam pertempuran untuk Kamiko Hosino ini, penguasa memiliki harapan yang tinggi terhadap Mo Yuntian. Jika budidaya Mo Yuntian tertunda, penguasa pasti akan menyalahkan Tuan Muda. Selusin murid di belakang pramugara parubaya memblokir pintu dan memandang Su Fang dengan mencibir. Suan Ling Dojo adalah milikku, milik Mo Feng Hua, bukan miliknya, milik Mo Yuntian. Su Fang berkata dengan dominan. Kemudian, Su Fang mengeluarkan jimat Rune. Kakek, seseorang menindasku. Karena dia memiliki identitas Tuan Muda dan telah mengambil reputasi buruk Mo Feng Hua, bukankah rugi jika dia tidak bertindak seperti orang boros. Ledakan. Sebuah aura tiba-tiba turun di depan menara Suan Ling dan dengan cepat mengembun menjadi bayangan roh primordial Suan Ling Si. Mata kosongnya tertuju pada manajer parubaya. Kamu berani menghentikan Feng Hua. Manajer parubaya dan selusin murid di belakangnya gemetar dan berlutut di tanah. Manajer parubaya itu perlahan memberitahu Suan Ling Si tentang persidangan Mo Yuntian di menara. Suan Ling Si berkata dengan anggun, meskipun persidangan Mo Yuntian penting, di dojo Suan Ling Si, masalah Feng Hua lebih penting dari apapun. Biarkan Feng Hua masuk dan kamu akan dihukum dengan sumber daya 10 ribu tahun sebagai hukuman. Manajer parubaya dan selusin murid berpikir bahwa Mo Yuntian pastinya adalah Tuan Muda Suan Ling Dojo dan penguasa tertinggi masa depan. Itu sebabnya mereka mencoba yang terbaik untuk mengjilat Mo Yuntian. Mereka awalnya mengira kompetisi Kamiko Hosino sudah dekat dan Mo Yuntian adalah satu-satunya harapan Suan Ling Dojo untuk memperebutkan tempat. Itu sebabnya mereka berani meremehkan Su Fang. Bahkan jika Suan Ling Si mengetahuinya, dia pasti tidak akan menyalahkan mereka. Sebaliknya, dia akan menegur Su Fang dan menggunakan kesempatan ini untuk menurunkan prestis Su Fang. Mereka tidak menyangka bahwa Suan Ling Si akan mengabaikan situasi keseluruhan dan malah menghukum mereka dengan berat. Hal ini membuat manajer parubaya dan selusin murid terkejut dan tertekan. Bayangan roh primordial Suan Ling Si akan menghilang. Tiba-tiba, Su Fang melanjutkan, Kakek, keberadaan Mo Yuntian di pagoda Suan Ling akan mempengaruhi ujianku. Bagus. Ketika bayangan roh primordial Suan Ling Si mengangguk, aura kuat menyelimuti pagoda Suan Ling. Pintu pagoda bersinar dengan Suan Guang dan sesosok tubuh terhuyung keluar dari pagoda Suan Ling. Itu adalah Mo Yuntian. Mo Yuntian, Feng Hua akan memasuki pagoda Suan Ling untuk persidangan. Kamu harus istirahat sebentar. Tidak akan terlambat untuk masuk setelah persidangan Feng Hua selesai. Suan Ling Si berkata dengan anggun. Tak lama kemudian, bayangan roh primordial menghilang ke dalam ketiadaan. Mo Yuntian awalnya berencana untuk masuk ke sepuluh besar dan mendapatkan ketenaran besar. Dengan cara ini, dia akan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dari dojo dan sekte ilahi serta mendapatkan perhatian dari petinggi sekte ilahi. Dengan cara ini, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk masuk seratus besar dan mendapatkan tempat untuk kompetisi Kamiko Hosino. Dia tidak menyangka bahwa pada saat penting persidangan, Suan Ling secara pribadi akan mengusirnya dari pagoda Suan Ling untuk memberi ruang bagi Su Fang. Hal ini membuat Mo Yuntian marah dan malu. Mo Feng Hua, kamu sudah keterlaluan. Mo Yuntian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya. Sikap ilmiahnya yang biasa telah hilang sama sekali. Saat itu, kamu bersekongkol melawanku dan hampir merenggut nyawaku. Kamu bahkan membunuh Mo King di depanku untuk membungkamnya. Kamu diam-diam menginstruksikan Kaisar Negeri Ilahi dan ratusan murid perempuan untuk menjebakku. Kamu juga menghasut Dong San Wei untuk mempermalukanku. Pernahkah kamu berpikir untuk bertindak terlalu jauh? Su Fang mengirimkan pesan roh primordial ke Mo Yuntian. Mo Yuntian, hari ini aku hanya mengingatkanmu. Di Dojo Suan Ling, aku adalah tuan muda. Kamu bukan siapa-siapa. Saya juga ingin mengingatkan Anda, jangan lupakan tantangan yang saya berikan sebelumnya. Jika saatnya tiba, aku akan menginjak kepalamu dan membuatmu menyesali semua yang telah kamu lakukan padaku. Setelah itu, Su Fang dengan sangat kejam menunjuk ke arah Mo Yuntian. Setelah serangkaian ancaman, dia melangkah ke pagoda Suan Ling. Kesombongan Su Fang memang disengaja. Mo Fenghua seperti ular berbisa, terus-menerus berkomplot melawan Su Fang. Dan Su Fang tidak bisa menahan kelemahannya dan tidak bisa meminjam tangan Suan Ling Zi untuk melenyapkannya. Oleh karena itu, Su Fang justru ingin menggunakan metode semacam ini untuk memprovokasi dia dan membuat hati daonya tidak stabil. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan melakukan beberapa hal gila. Pada saat itu, Su Fang akan memikirkan cara untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Dalam tantangan langsung, Su Fang merasa sangat was-was. Sulit baginya untuk menggunakan semua jenis kemampuan ilahi yang kuat. Jika dia menghindari orang luar, Su Fang memiliki keyakinan penuh untuk membunuh Mo Yuntian dalam satu gerakan dan mencabut duri beracun ini sepenuhnya. Mata Mo Yuntian memancarkan udara sedingin es. Tubuhnya sedikit gemetar. Jelas sekali, hatinya dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Mo Feng Hua, aku ingin kamu mati. Manager parubaya itu menasehati, Mo Yuntian, mengacaukan hati daomu karena sampah idiot ini, Mo Feng Hua, tidak sebanding dengan kerugiannya. Dia hanyalah dewa sejati cakra wala ketiga. Berapa hari dia bisa bertahan di pagoda Suan Ling? Tunggu saja beberapa hari lagi. Aku akan menunggu di sini. Lihat berapa level yang dia, Mo Feng Hua, bisa lewati di pagoda Suan Ling. Mo Yuntian menghela nafas panjang. Merapikan nafasnya, dia duduk bersila di udara di luar pagoda Suan Ling. Mo Feng Hua, sampah ini, melewati sepuluh level pertama dalam uji coba pertama pagoda Suan Ling sudah merupakan keajaiban. Sepuluh level pertama, saya pikir tiga level pertama sudah cukup untuk membuat tersedak. Selusin murid yang dihukum mengejek dan mengejek Su Fang. Banyak murid di bawah ini sangat marah karena Mo Yuntian menduduki pagoda Suan Ling. Namun mereka tidak berani bersuara. Pada saat ini, melihat Mo Yuntian diusir dari pagoda Suan Ling oleh Mo Feng Hua secara dominan dan sombong, semua orang diam-diam bersorak. Di saat yang sama, semua orang juga sangat penasaran. Hasil apa yang akan diperoleh Mo Feng Hua saat pertama kali menantang pagoda Suan Ling. Saat Su Fang melangkah ke pagoda Suan Ling, apa yang muncul di depan matanya adalah ruang formasi susunan yang kehitaman. Pengambil uji coba Mo Feng Hua, pilih artefak dewa. Suara acu-ta'acu terdengar dari luar angkasa. Kemudian, formasi susunannya berfluktuasi, menyapu lebih dari seratus artefak dewa. Itu semua adalah artefak dewa tingkat rendah. Ruang formasi susunan pagoda Suan Ling akan memberikan artefak ilahi dan target uji coba yang sesuai-sesuai dengan budidaya peserta uji coba. Su Fang hanyalah budidaya alam dewa sejati cakra wala ketiga. Artefak ilahi yang dia berikan secara alami tidak akan setinggi itu. Target percobaan yang muncul, budidaya mereka berada pada puncak tertinggi alam dewa sejati cakra wala ketiga. Tapi kekuatan tempur mereka yang sebenarnya sama sekali berbeda. Tidak dibutuhkan. Su Fang berkata dengan sangat tegas. Hasil. Semua artefak ilahi menghilang di ruang formasi susunan. Suara mendesing. Seorang pria kekar dengan tubuh bagian atas telanjang keluar dari formasi susunan. Setelah pria kekar itu muncul, tanda dewa satu demi satu mengembun di kulitnya. Otototot di sekujur tubuhnya tampak terkondensasi dari bebatuan. Aura yang kuat dan mengamuk segera meledak, bergegas menuju Su Fang. Alam dewa sejati cakra wala ketiga, tidak ada tekanan sama sekali padaku. Su Fang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tidak mengedarkan energi sucinya dan langsung bertukar pukulan dengan pria kekar dengan tubuh fisiknya yang sempurna. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, dia membunuh pria kekar itu. Level kedua, saya harap lawan uji cobanya sedikit lebih kuat. Hanya dengan begitu uji coba tersebut akan bermakna. Su Fang diteleportasi dan memulai uji coba tingkat kedua. Sama seperti Su Fang dalam persidangan pagoda Suan Ling. Di ibu kota negara ilahi, di luar toko, ketiga toko besar itu masih menunggu dengan penuh hormat. 3. Masuk Sebuah suara agung datang dari halaman belakang toko. Semangat tiga raja ilahi terguncang. Mereka mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan dan dengan cepat masuk ke toko. Tetua agung dari alam dewa bintang Bilou dan Kunsu yang terhormat tetap berada di luar. Jelas sekali, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyambut keberadaan yang memanggil tiga raja ilahi. Sesampainya di halaman belakang, mereka berlutut dan berkata dengan hormat, murid memberi salam kepada Grandmaster. Master Mo sebenarnya adalah Grandmaster dari tiga raja ilahi. Saat ini, penampilan Tuan Mo sangat berbeda dari sebelumnya. Dia mengenakan jubah polos dan memiliki temperamen yang elegan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dao besar, seolah-olah dia menyatu dengan dunia di sekitarnya. Setiap gerakannya selaras dengan dao agung. Tuan Mo menghela nafas. Beberapa ratus tahun yang lalu, dao surgawi menunjukkan tanda-tanda kelainan. Setelah beberapa ramalan, saya menemukan kesempatan untuk menerobos belenggu saya di dunia kecil ini. Itu sebabnya saya memilih untuk hidup mengasingkan diri di dunia fana. Siapa sangka, siapa sangka? Tiga raja ilahi bertanya dengan gembira, Grandmaster menemukan peluang dan menerobos belenggumu. Tuan Mo mengangguk. Itu benar. Aku mendapat pencerahan dari seseorang dan memasuki pencerahan. Aku seharusnya hampir bisa menembus belengguku. Tercerahkan oleh seseorang. Mata tiga raja ilahi dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka berkata dengan tidak percaya, mungkinkah ada pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang tersembunyi di dunia kecil ini. Pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Tuan Mo terkekeh. Orang ini bukanlah tokoh dikdaya yang tiada taranya. Dia hanyalah seorang anak kecil menarik yang hanya berada di alam dewa sejati. Seorang kultifator alam dewa sejati. Grandmaster yang tercerahkan. 1867. Ini adalah kekayaan yang menjadi milikku, leluhurmu. Siapa yang mengira bahwa dewa sejati yang lemah akan mampu mencerahkanku? Tuan Mo hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Anak kecil yang menantang surga. Ketiga dewa ilahi tidak bisa menahan rasa cemburu. Di mata mereka, dewa alam dewa sejati itu hanya beruntung. Bukan karena wilayahnya cukup tinggi untuk mencerahkan, Tuan Mo. Orang lain mungkin tidak tahu betapa kuatnya leluhur mereka. Tapi tiga raja ilahi tahu sedikit tentang dia. Nama guru Mo adalah Motiamong. Namun sebenarnya, Motiamong bukanlah nama aslinya. Karena keahliannya yang luar biasa dalam menempa artefak, dia diberi gelar pekerja surgawi. Sulit bagi ketiga dewa ilahi untuk menebak seberapa kuat Motiamong dan seberapa tinggi keterampilan menempa artefaknya. Namun, mereka tahu bahwa bahkan seorang penguasa domain yang mengendalikan sebagian langit berbintang harus bersikap sopan kepada Motiamong dan dengan hormat memanggilnya sebagai Grandmaster. Sosok yang tiada taranya telah terbelenggu dalam budidaya selama satu zaman penuh, 1,2 miliar tahun. Apa hak yang dimiliki dewa alam dewa sejati untuk mencerahkannya? Dewa alam dewa sejati ini secara kebetulan membantu Motiamong menerobos belenggunya. Mengingat status Motiamong, bahkan mencabut sehelai rambut pun sudah cukup untuk memberinya manfaat seumur hidupnya. Keberuntungan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai menentang surga. Motiamong perlahan berkata, Rahmat yang mencerahkanku sama dengan memberiku kehidupan baru. Aku harus membalas budi ini, jika tidak, hati dauku tidak akan mulus. Namun, saya akan mengasingkan diri untuk waktu yang lama, terus merenungkan dau besar yang telah saya pahami sehingga saya dapat menembus belenggu saya dalam sekali jalan. Saya memanggil Anda ke sini tepatnya untuk memberi Anda penjelasan dan membalas budi anak ini. Leluhur, mohon instruksikan kami. Murid ini akan melakukan yang terbaik. Tiga Raja Ilahi menjawab dengan hormat. Orang ini berasal dari alam dewa kunsu, dan murid ini memiliki status tertentu di alam dewa Starbillow. Saya jamin dia akan menjalani kehidupan mewah. Motiamong menggelengkan kepalanya. Itu tidak pantas. Tiga Raja Ilahi buru-buru berkata, karena anak ini ditakdirkan menjadi murid Grandmaster, mengapa kita tidak menerimanya? Jangan meremehkannya. Dia tidak hanya memiliki keberuntungan karma tertinggi, basis kultifasinya juga sangat tinggi sehingga aku pun tidak bisa tidak mengaguminya. Terlebih lagi, dia memberiku perasaan yang tidak dapat kulihat melalui dirinya. Prestasi orang seperti itu di masa depan tidak dapat diukur. Kualifikasi apa yang saya miliki untuk membawanya ke bawah pengawasan saya. Apa yang Anda sebut memberinya kemuliaan dan kekayaan seumur hidup adalah penghinaan baginya. Motiamong berkata dengan suara yang dalam. Kata-kata ini menyebabkan ketiga penguasa Ilahi tenggelam dalam keterkejutan yang hebat. Tiga Raja Ilahi gemetar saat mereka berkata, Mungkinkah orang ini adalah makhluk tertinggi dari dunia Ilahi kuno dan telah datang ke dunia Ilahi kunsu untuk bereinkarnasi dan berkultifasi. Motiamong memikirkan anomali aksiomas surgawi dari beberapa ratus tahun yang lalu dan ekspresinya sedikit berubah. Tidak peduli apa latar belakangnya, dia pasti bukan seseorang yang bisa kamu tebak. Cukup kamu mengetahuinya di dalam hati, tapi jangan mengungkapkannya kepada orang lain. Anda harus memperlakukan anak ini dengan rasa hormat seperti orang yang lebih tua. Jangan abaikan dia. Begitu saya keluar dari pengasingan, saya akan mengunjunginya. Iya, murid akan mengikuti perintah Grandmaster. Mata dalam dari tiga Raja Ilahi menunjukkan ekspresi hormat. Pagoda Suanling. Mo Yun Tian duduk bersila di luar pagoda dan memandang pagoda Suanling. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik dan senyuman dingin. Murid-murid lainnya juga menunggu untuk melihat Su Fang gagal dalam persidangan dan diusir dari pagoda Suanling. Sebagian besar murid di bawah pagoda Suanling sudah pergi. Pagoda Suanling saat ini ditempati oleh Su Fang. Bahkan jika dia menyelesaikan persidangan dan masih menunggu Mo Yun Tian, itu bukanlah giliran mereka. Tidak ada artinya terus menunggu. Pagoda Suanling adalah harta karun yang sangat istimewa. Mustahil untuk merasakan situasi di dalam dari luar, namun akan ada titik terang di pagoda Suanling yang menunjukkan lokasi peserta uji coba. Saat ini, hanya ada Su Fang di pagoda Suanling. Ketinggian yang dia naiki di pagoda Suanling dapat dilihat dengan jelas dari luar. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, Su Fang dengan cepat melewati uji coba tingkat pertama dan titik cahaya dengan cepat berpindah ke tingkat kedua. Kecepatan yang luar biasa. Mo Yun Tian dan selusin murid yang mengikutinya tidak terkejut sama sekali. Setelah itu, mereka menggelengkan kepala dengan jijik. Mo Feng Hua memiliki dewa-dewa tingkat bumi tingkat menengah dan esensi dewanya kuat. Untuk dapat mengalahkan murid resmi puncak dewa sejati Cakrawala ke-9, tingkat pertama tentu saja tidak terlalu sulit baginya. Ujian sebenarnya dari pagoda Suanling ada di belakang. Semakin tinggi level pagoda, semakin besar pula kesulitannya. Di saat yang sama, hasil uji coba juga akan lebih besar. Di bawah level 33, sampah itu seharusnya hampir tidak bisa lewat. Tapi mencapai level 33 tengah, dia pasti akan kesulitan untuk bergerak 1 inci pun. Mo Yun Tian mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan Su Fang dan memutuskan bahwa dia sama sekali tidak akan melewati level ke-33. Di dalam pagoda Suanling, di ruang susunan tingkat ke-2, Su Fang baru saja muncul ketika pria kekar lainnya melompat keluar, aura ledakannya menghantam Su Fang. Dibandingkan dengan target percobaan tingkat pertama, budidaya pria kekar tingkat ke-2 masih merupakan dewa sejati Cakrawala ke-3. Namun, kekuatannya lebih dari 2 kali lipat. Tapi target uji coba tingkat tinggi semacam ini tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Su Fang. Bagus sekali, dalam 10 napas waktu, dia dibunuh oleh kekuatan tubuh berdaging Su Fang yang sangat sempurna dengan satu pukulan, menghilang ke dalam ketiadaan. Dan Su Fang juga dipindahkan ke tingkat ketiga. Setelah itu, Su Fang menggunakan kekuatan fisik sucinya dari awal hingga akhir, menyerang hingga level 12, tak terhentikan seperti pisau panas menembus mentega. Waktu terlama yang dihabiskan hanyalah waktu yang setara dengan sebatang dupa. Dilihat dari luar, titik cahaya di pagoda Suanling bergerak naik dengan cepat. Kecepatannya sungguh tak terbayangkan. Mo Yuntian dan murid-murid lainnya, termasuk ramugara parubaya itu, rasa jijik di wajah mereka lenyap tanpa jejak. Beberapa kata-kata mengejek tidak lagi bisa diucapkan. Mengabaikan hal lain, hanya kecepatan menyelesaikan level di pagoda Suanling, bahkan jika Su Fang gagal dari level ke-10, hasil uji cobanya juga tidak akan terlalu buruk. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia memasuki pagoda Suanling untuk uji coba. Tingkat 12. Bang! Seorang abadi berjubah kuning keluar dari barisan. Auranya masih berada di cakrawala ketiga dewa sejati, namun aura yang meledak telah mencapai ketinggian cakrawala ke-6 dewa sejati. Jadi uji coba pagoda Suanling bukan hanya tentang membunuh target uji coba dan mengumpulkan pengalaman pertempuran, tapi ada tujuan lain. Su Fang tiba-tiba mengerti. Jika itu murni untuk mengumpulkan pengalaman pertempuran, maka pagoda Suanling tidak layak disebut harta karun. Jadi tujuan sebenarnya dari pagoda Suanling adalah untuk memahami penggunaan teknik budidaya dan kemampuan ilahi dari target percobaan. Di bawah level ke-10, ada beberapa target uji coba biasa. Itu tidak lebih dari perbedaan luasnya esensi ketuhanan mereka. Setelah tingkat ke-11, itu adalah teknik menggunakan esensi ilahi. Target percobaan yang dihadapi Su Fang sekarang memiliki esensi ilahi yang beberapa kali lebih cepat daripada 11 level pertama. Selanjutnya, esensi ilahi dipadatkan dan tidak hilang. Tidak ada kebocoran, jadi aura yang keluar secara alami jauh lebih kuat. Karena ini adalah ujian, maka aku tidak bisa menyianyikan kesempatan seperti itu. Kemampuan kesempurnaan yang luar biasa, mata penglihat surga. Oleh karena itu, Su Fang mengaktifkan kemampuan kesempurnaan hebat, dan pada saat yang sama, juga menggunakan mata penglihatan surga untuk bertarung dengan kultifator berjubah kuning. Kali ini, dia tidak terburu-buru membunuhnya. Sebaliknya, dia bentrok lagi dan lagi, menggunakan kemampuan kesempurnaan agung dan mata penglihatan surga untuk merasakan metode dan teknik esensi ilahi abadi berjubah kuning, dan terus-menerus memahaminya. Akibatnya, kecepatan Su Fang dalam menyelesaikan level melambat. Baru 15 hari kemudian Su Fang berhasil mencapai tingkat 23. Saat ini, target uji coba yang dihadapi bukan lagi satu, melainkan 10 makhluk abadi berjubah kuning. Terlebih lagi, setiap makhluk abadi berjubah kuning, terlepas dari apakah itu kecepatan esensi atau teknik ilahi, telah mencapai batas Dewa Sejati Cakra Wala ketiga. Meskipun metode serangan mereka biasa saja, kekuatan mereka sangat mengejutkan, menyebabkan kekuatan makhluk abadi berjubah kuning ini setara dengan ketinggian Dewa Sejati Cakra Wala ke-8 puncak. Menghadapi 10 ahli Dewa Sejati Cakra Wala ke-8 pada saat yang sama, Su Fang tampak sangat tegang. Dia sudah basah kuyup oleh keringat, dan esensi ilahi di tubuhnya juga sangat terkuras. Karena target uji coba menara Suan Ling sepertinya mengincarku, maka 10 makhluk abadi berjubah kuning yang aku hadapi pasti punya cara untuk membunuh mereka. Hanya saja aku belum memahami triknya. Su Fang mengerutkan kening, lalu mengaktifkan segel tanpa bentuk bumi caotik untuk membentuk medan gravitasi yang kacau, menyebabkan 10 makhluk abadi berjubah kuning terhuyung. Su Fang mengambil kesempatan itu untuk menerobos satu per satu, melewati level ini. Setelah mencapai level 24, Su Fang tidak terburu-buru untuk melanjutkan persidangan. Sebaliknya, dia duduk di ruang formasi dengan menyilangkan kaki. Setiap kali dia melewati satu level, dia punya waktu dua jam untuk pulih. Sebelumnya, Su Fang terus-menerus melewati level tanpa waktu istirahat. Setelah mengumpulkan lebih dari 20 level, dia punya waktu hampir dua hari. Su Fang memejamkan mata dan dengan hati-hati mengingat serta menganalisis pertempuran sebelumnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan solusi ramalan surga untuk menyimpulkan berulang kali dalam pikirannya. Pada saat yang sama, dia juga menelan pil obat secara sembarangan untuk memulihkan kekuatan tubuh fisik dan esensi ilahi yang dia keluarkan. Melihat Su Fang tidak mengalami kemajuan di Menara Suanling untuk waktu yang lama, selusin murid di belakang Moyuntian akhirnya berhenti gugup dan mulai mengejek Su Fang dengan sembarangan. Mampu mencapai level 24, hasil seperti itu lumayan. Tapi dibandingkan denganku, Moyuntian, itu hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Moyuntian berdiri dan bersiap memasuki Menara Suanling untuk melanjutkan menyelesaikan uji coba. Jadi begitu, Su Fang tiba-tiba membuka kedua matanya dan berdiri dari ruang formasi. Mulai, mengikuti suara Su Fang, seorang lelaki tua melompat keluar dari formasi. Melihat penampilan dan aura lelaki tua ini, sebenarnya agak mirip dengan Suanling Xi. Terlebih lagi, target percobaan kali ini menahan auranya secara ekstrim. Perasaan yang dia berikan pada Su Fang jauh lebih kuat daripada target uji coba tingkat 23, mencapai ketinggian yang mengejutkan karena memiliki satu kaki di alam dewa surgawi. Kehidupan setengah mengambang. Dalam ujian berikutnya, saya harus menggunakan esensi ketuhanan dan tubuh ketuhanan saya secara ekstrim. Ini akan menjadi ujian besar bagi saya. Namun, saya sudah memahami triknya. Bahkan jika saya tidak menggunakan kemampuan ilahi yang kuat dan tidak menggunakan kekuatan dunia, saya masih bisa melewatinya dengan mudah. Su Fang tersenyum percaya diri. Dengan beberapa suara mendesis, semburan aura keluar dari tubuhnya. Ada total sembilan lapisan aura, tampak seperti sembilan gunung mengjulang tinggi. Saat berikutnya, Su Fang tiba-tiba menarik auranya dan kemudian melancarkan pukulan. Tabrakan aura menyebabkan suara keras bergema di ruang formasi. Setelah sekitar setengah jam, terdengar suara gemuruh yang keras. Target percobaan ilusi Suan Lingzi runtuh dalam tabrakan yang hebat. Seperti yang diharapkan. 1868. Di pagoda Suan Ling tingkat 33 yang lebih rendah, seseorang dapat memahami penggunaan tubuh dewa dan yuan dewa melalui pengujian. Meskipun terlihat sederhana, bagi dewa sejati tingkat rendah seperti Su Fang, hal itu sangatlah penting. Tubuh dewa dan istana dewa Su Fang 10 kali lebih besar dari dewa sejati pada umumnya. Sekarang dia mampu menggunakan setiap kekuatan tubuh dewa dan yuan dewa secara ekstrim, itu setara dengan peningkatan mendasar dalam kekuatannya. Yuan ilahi dan tubuh ilahi adalah fondasi dari pengembangan dewa sejati. Meningkatkan penggunaan yuan ilahi dan tubuh dewa juga berarti meningkatkan basis kultivasi seseorang, serta menggunakan kekuatan ilahi dan memahami hukum jalan agung. Setelah melewati level 33 dan memasuki level 34, ujiannya seharusnya tidak lagi tentang yuan dewa dan tubuh dewa. Su Fang memasuki pagoda suan ling tingkat 34. Suara mendesing. Roh unsur tanah seukuran tubuh manusia muncul di ruang formasi. Yang membuat Su Fang merasa aneh adalah aura roh unsur bumi ini masih setara dengan langit ketiga dewa sejati. Dan tingkat bahaya yang diberikannya kepada Su Fang jauh lebih kecil dari tingkat 33. Kesulitan uji coba pasti tidak akan berkurang, hanya akan bertambah. Saya harus berhati-hati. Su Fang tidak santai, malah menjadi lebih waspada. Boom-boom-boom. Su Fang dan roh unsur bumi mulai bertarung. Setelah selusin nafas, terdengar suara gemuruh yang mengguncang ruang formasi, dan roh elemen bumi runtuh. Sangat sederhana. Su Fang kaget dan kaget. Siapa yang tahu bahwa Su Fang tidak akan dikirim ke ruang uji coba tingkat berikutnya. Suan guang kuning di ruang formasi berkedip-kedip, dan roh alam unsur tanah dengan cepat berkumpul, membentuk roh unsur tanah yang persis sama seperti sebelumnya. Roh unsur tanah yang tidak bisa dibunuh. Cobaan seperti itu, apa gunanya? Su Fang mengangkat alisnya dan menggunakan kemampuan alam sempurna miliknya, bersama dengan mata pencongkel surga, mencoba mencari petunjuk dari roh unsur bumi. Setelah ronde pertarungan lainnya, roh elemen tanah sekali lagi dibunuh oleh Su Fang, dan kemudian direformasi tanpa kehilangan kekuatan. Jadi begitu. Setelah melakukan ini belasan kali, Su Fang akhirnya menemukan sesuatu yang aneh. Roh unsur tanah pada tingkat 34 dapat meminjam roh alam unsur tanah di ruang formasi untuk bangkit kembali. Setiap kali roh unsur bumi dihidupkan kembali, ia akan menghabiskan banyak energi roh di ruang formasi, dan tidak ada energi roh di luar yang dapat mengisinya kembali. Su Fang juga menemukan bahwa di ruang formasi tingkat ini, harta sihir penyimpanan disegel oleh kekuatan formasi, dan sulit untuk mengeluarkan apapun. Ini juga berarti bahwa peserta uji coba harus melahap energi spiritual dari ruang susunan untuk memulihkan esensi dan energi roh mereka. Jika tidak, mereka akan kelelahan sampai mati oleh monster roh atribut bumi di ruang arai. Su Fang akhirnya mengerti. Uji coba tingkat 34 adalah ujian teknik kultivasi seseorang. Menggunakan teknik budidaya seseorang untuk bersaing dengan monster roh tipe bumi untuk mendapatkan energi spiritual dalam ruang formasi susunan. Siapapun yang mendapatkan lebih banyak energi spiritual akan kesulitan memulihkan energi spiritualnya. Secara alami, mereka akan kalah tanpa perlawanan. Siapa yang bisa menyaingi saya dalam hal kecepatan dan jumlah total energi spiritual yang saya konsumsi? Adalah 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 adalah. Su Fang terkekeh. Tempat tinggal spiritualnya sangat luas, dan dia mengolah elemen tanah jantung laut, sehingga kecepatan dan jumlah energi roh yang dia serap sangat mengejutkan. Ditambah dengan jalan ilusi dan realitas kebenaran etiril, itu menguji kecepatan penyerapan energi roh. Bahkan dewa alam-dewa sejati biasa pun akan tertinggal dalam debu. Bagi Su Fang, cobaan semacam ini tidak ada bedanya dengan menyontek. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah satu ronde pertarungan lagi dengan roh unsur tanah, Su Fang mendorong jantung laut hingga ekstrim. Suara mendesing. Tempat tinggal spiritualnya bergetar, dan pusaran bintang berputar. Energi roh di sekitarnya berkumpul ke arahnya seperti tsunami. Setelah selusin putaran menghirup dan menghembuskan napas, energi roh alam unsur bumi di ruang formasi berkurang sepersepuluh. Ketika roh unsur tanah mengembun lagi, auranya jelas menjadi jauh lebih lemah. Yang terjadi selanjutnya jauh lebih mudah. Setelah membunuh roh unsur bumi berulang kali, Su Fang mengumpulkan energi roh. Tidak hanya mengisi kembali konsumsinya dengan cepat, itu juga membuat roh unsur bumi semakin lemah. Hingga akhirnya, energi roh alam unsur bumi di ruang formasi diserap seluruhnya oleh Su Fang. Roh elemen bumi tidak lagi muncul, dan kekuatan suci menyapu dari ruang formasi, mengirim Su Fang ke ruang percobaan tingkat berikutnya. Begitu saja, Su Fang melewati sebelas level berturut-turut, dan melangkah ke level 44. Uji coba tingkat ke 44-10 kali lebih sulit. Target percobaannya adalah Dewa Sejati, dan teknik yang dia gunakan adalah jantung laut. Dalam pertempuran, kekuatan suci yang dia gunakan sama dengan Su Fang. Selain seni pengendalian gunung, ada juga segel tanpa bentuk tanah caotik. Ujian yang begitu sulit, selain para jenius luar biasa itu, hampir mustahil untuk dilewati oleh Dewa Sejati biasa. Namun bagi Su Fang, itu hanya sedikit lebih sulit, dan kecepatan mengopernya sedikit lebih lambat. Cahaya di pagoda Su An Ling terus meningkat. Kecepatannya begitu cepat hingga membuat Mo Yun Tian dan murid lainnya tercengang. Menipu, Mo Feng Hua pasti menggunakan semacam metode curang. Seorang murid berseru dengan marah, dan yang lainnya setuju. Tidak peduli seberapa tinggi bakat Mo Feng Hua, tidak peduli seberapa kuat dia, bagaimana kecepatannya di pagoda Su An Ling bisa begitu cepat. Beberapa orang bahkan curiga Su An Lingzi diam-diam membantu Su Fang. Tentu saja, para murid ini hanya memikirkannya di dalam hati mereka, dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Mengkritik penguasa Dojo secara diam-diam bukanlah kejahatan kecil. Jika tidak ditangani dengan benar, dia akan diperlakukan sebagai pengkhianat dan diusir dari sekte ilahi. Para murid di bawah pagoda Su An Ling sebagian besar sudah bubar. Sekarang Su Fang telah menunjukkan kecepatan yang mengejutkan, hal itu langsung menimbulkan keributan. Satu menyebar ke sepuluh, sepuluh menyebar ke seratus, dan dalam waktu singkat, kerumunan murid Su An Ling Dojo berkumpul di bawah Su An Ling Dojo. Tidak hanya murid-murid Dojo Su An Ling, murid-murid Dojo lain juga datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ling Siang Mei, Penatua Ki, dan eselon atas lainnya dari Su An Ling Dojo juga datang ke sekitar Su An Ling Dojo. Anak ini, dia membuat keributan besar lagi. Bahkan Su An Lingzi pun terkejut, dan diam-diam memperhatikan Su Fang di Pagoda Su An Ling. Titik cahaya di Pagoda Su An Ling dengan cepat berpindah ke lantai 56 sebelum berhenti. Mo Yun Tian sangat marah, dan berpikir dalam hati, 33 lantai terakhir menguji roh primordial, kekuatan ilahi, dan pemahaman dao besar. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa menipu. Siapa yang tahu itu di saat berikutnya? Titik cahaya sekali lagi terbang, dan kecepatan pergerakannya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Hampir setiap lantai membutuhkan 5 hingga 6 nafas. Kali ini, tidak hanya para murid, tetapi bahkan eselon atas dojo, dan bahkan Su An Lingzi, sangat terkejut dan berubah menjadi patung es. Saya ingin melihat metode apa yang Anda gunakan. Su An Lingzi diam-diam memisahkan sebagian kesadarannya, dan menggabungkannya dengan Pagoda Su An Ling. Pagoda Su An Ling adalah harta ajaib yang digabungkan olehnya, dan hanya dia yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di Pagoda Su An Ling. Di ruang formasi, seorang lelaki tua ilusi dengan mata vertikal di antara alisnya menembakkan kekuatan roh primordial yang mengejutkan, dan mengembun menjadi cetakan telapak tangan yang hampir sama dengan cetakan telapak tangan asli. Berkumpul bersama, ia menghantam Su Fang dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Melihat Su Fang lagi, dia mengaktifkan harta ajaib dalam bentuk mutiara. Itu bukanlah senjata ilahi, tapi senjata dao. Namun, ia melepaskan cahaya tujuh warna roh primordial yang sangat mengejutkan, dan kemanapun ia menyapu, itu menghancurkan kekuatan roh primordial orang tua itu. Itu adalah senjata dao, mutiara asal lembah gelap. Suan Lingzi kaget dan tertegun. Mutiara asal lembah kegelapan adalah harta sihir tipe roh primordial yang sangat langka. Itu terbuat dari mutiara roh iblis. Air hitam, iblis sangatlah kuat, dan harta sihir tipe roh primordial yang dibuat dari mutiara rohnya dapat melepaskan serangan roh primordial dan kekuatan ilahi pertahanan, dan juga memiliki kemampuan untuk memelihara roh primordial. Mutiara asal lembah kegelapan hanyalah sebuah senjata dao, namun di alam semesta, itu juga merupakan harta sihir tipe roh primordial yang sangat langka. Bagaimana mungkin Suan Lingzi tidak terkejut bahwa cucunya yang berharga memiliki harta sihir tipe roh primordial, dan bahkan menggunakannya di pagoda Suan Ling untuk pelatihan. Dalam sekejap mata, lelaki tua yang kekuatan roh primordialnya telah mencapai puncak surga ke-6 dari alam dewa sejati dihancurkan oleh kekuatan roh primordial Su Fang dari mutiara asal lembah kegelapan. Feng Hua, dari mana kamu mendapatkan mutiara asal lembah gelap ini? Bayangan roh primordial Suan Lingzi muncul dari formasi. Su Fang tidak menyangka Suan Lingzi sedang memata-matai dalam kegelapan, dan terkejut. Ujian roh primordial di pagoda Suan Ling masih tidak sulit bagi Su Fang. Roh primordialnya awalnya lebih kuat dari dewa sejati pada level yang sama, dan dia mengembangkan kode jiwa abadi, dan juga menguasai segel penyerap jiwa dewa pesona iblis malam. Belum lagi dewa sejati, bahkan ahli alam dewa langit pun hanya bisa dihancurkan olehnya. Namun, Su Fang berhati-hati, dan tidak menggunakan kekuatan ilahi roh primordial iblis malam. Dia terpisah dari roh primordial keduanya di jalan transformasi tertinggi Dao, dan mutiara asal lembah kegelapan juga tertinggal di kedalaman bukaan ilahi, jadi dia menggunakan mutiara asal lembah gelap. Untungnya, dia tidak menggunakan kekuatan ilahi roh primordial, atau dia akan terekspos kali ini, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Adapun asal-muasal mutiara asal lembah kegelapan, Su Fang punya rencana untuk menghadapinya dalam sekejap. Saya melihat harta karun ajaib ini cukup menarik di pelelangan di kerajaan ilahi, jadi saya menggunakan artefak dewa bermutu tinggi untuk menukarnya. Kamu benar-benar menggunakan senjata ilahi tingkat atas untuk ditukar dengan senjata Dao. Suan Lingzi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Cucu yang berharga ini sangat kaya dan sombong. Meskipun mutiara asal lembah kegelapan luar biasa, bagaimanapun juga, itu adalah senjata Dao, dan nilainya jauh lebih rendah daripada senjata ilahi tingkat atas. Menggunakan senjata ilahi tingkat atas untuk ditukar dengan senjata Dao, hanya cucu berharga ini yang bisa melakukannya. Kakek, bukankah aku menghasilkan banyak uang? Su Fang bertanya sambil terkekeh. Memang, kamu menghasilkan banyak uang. Bayangan roh primordial Suan Lingzi bergetar, dan hampir roboh. Kemudian Suan Lingzi berkata, kamu memiliki mutiara asal lembah kegelapan, jadi ujian roh primordial pada level ini tidak ada artinya bagimu, dan setara dengan curang. Ada total 11 level, dan level tersebut menguji pemahaman dan penguasaan Anda terhadap kekuatan ilahi. Anda tidak memiliki banyak harapan untuk lulus, jadi uji coba pagoda Suan Ling ini berakhir di sini. Su Fang berkata, saya ingin mencoba. Baiklah, tidak ada salahnya mencoba, tapi jangan memaksakan diri. Kalau sampai terluka karena ini, tidak ada gunanya. 1869 Su Fang melewati 33 tingkat bawah dan tengah pagoda Suan Ling seperti pisau panas menembus mentega. Semua orang di luar pagoda Suan Ling terkejut. Menipu. Mo Feng Hua pasti menggunakan metode curang. Sudah berapa lama sejak dia menyatu dengan Tuhan Yang Mahasa. Bagaimana dia bisa mendapatkan penampilan yang begitu mengejutkan di pagoda Suan Ling? Selain curang, aku benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana dia bisa memiliki kecepatan yang mengejutkan. Lusinan murid di belakang Mo Yuntian semuanya berteriak keras, penuh ketidakpuasan. Banyak murid di bawah ini juga gempar. Mereka tidak percaya bahwa Su Fang mengandalkan kemampuannya yang sebenarnya untuk memiliki kecepatan yang begitu mengejutkan. Mo Yuntian menatap pagoda Suan Ling. Melihat titik cahaya yang terus bergerak, selain keterkejutan dan keterkejutan, ada juga kecemburuan yang kuat di matanya. Dia sangat jelas bahwa kesulitan pagoda Suan Ling hampir sama untuk setiap peserta uji coba. Meskipun Mo Feng Hua hanya memiliki budidaya Dewa Langit Ketiga yang sejati, budidaya pengambil uji coba juga sama. Bahkan jika Mo Feng Hua benar-benar menggunakan semacam metode curang, tidak mungkin dia melewati setiap tahap dengan curang. Bahkan jika sepersepuluhnya disebabkan oleh kekuatan sejatinya, kecepatan pasing yang menakjubkan seperti itu masih merupakan sesuatu yang hanya bisa dia lihat di dalam debu. Apa yang terjadi hingga sampah tiba-tiba mengalami perubahan yang begitu mengejutkan? Mo Yuntian tidak percaya dan tidak berani mempercayainya. Su Fang memasuki 33 tingkat teratas pagoda Suan Ling. Begitu dia memasuki ruang formasi, Su Fang segera merasakan ada kekuatan suci yang aneh di ruang formasi. Itu membelenggu tubuh fisiknya, sehingga menyulitkan tubuh fisiknya untuk melepaskan kekuatan. Kemudian, hubungannya dengan langit dan bumi menjadi sangat tajam. Suan Ling Xi mengatakan bahwa tingkat selanjutnya dari pagoda Suan Ling menguji kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi, serta pemahaman seseorang tentang jalan agung. Aku ingin tahu ujian macam apa itu. Hati Su Fang dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi. Gambar ilusi Suan Ling Xi yang dipadatkan dari ki spiritual dipadatkan di ruang formasi. Saya hanya akan mendemonstrasikannya sekali. Seberapa banyak yang dapat Anda pahami adalah kekayaan Anda. Perhatikan baik-baik. Kata bayangan Suan Ling Xi, lalu perlahan membentuk segel. Itu adalah segel tanpa bentuk bumi caotik yang diolah oleh Su Fang. Kekuatan ilahi alam berelemen tanah meledak. Kekuatan alam di ruang formasi bergerak sesuai dengan pola yang ajaib, dan aura dao agung bumi turun dengan santai. Setelah Suan Ling Xi menyelesaikan segelnya, dia tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan membubarkannya. Kamu punya waktu enam jam untuk memahaminya, lalu kamu bisa memulai persidangannya. Su Fang menggunakan mata yang melihat segalanya dan melihat seluruh proses pembentukan segel Suan Ling Xi. Dia bahkan melihat bagaimana ki spiritual dunia bergerak. Dia bahkan bisa melihat kekurangan dan kekurangannya. Alam Dewa Sejati Dewa Sejati terutama mengolah tempat tinggal ilahi mereka, memadatkan esensi ilahi mereka, dan membersihkan tubuh ilahi mereka. Penguasaan mereka terhadap alam dan dao agung masih dalam tahap awal. Dengan budidaya Dewa Sejati Cakrawala ketiga, dia hanya melakukan kontak dengan permukaan juga. Oleh karena itu, 33 lantai terakhir pagoda Suan Ling hampir mustahil untuk dilewati oleh Su Fang, yang merupakan Dewa Sejati. Itu sebabnya Suan Ling Xi telah memperingatkannya sebelumnya. Namun, dalam pandangan Suan Ling Xi, Su Fang memiliki ketuhanan tingkat bumi tingkat menengah, dan bakatnya luar biasa. Dia kurang lebih bisa memahami sedikit demi sedikit dari persidangan tersebut. Itu juga merupakan sesuatu yang akan sangat menguntungkannya. Oleh karena itu, Suan Ling Xi secara pribadi menggunakan pikirannya untuk meminjam kekuatan harta ajaib pagoda Suan Ling untuk menunjukkan segel tanpa bentuk caotikkun kepada Su Fang. Tidak seperti penantang uji coba lainnya, di mana roh pagoda Suan Ling lah yang menunjukkan kekuatan ilahi kepada penantang uji coba. Selain itu, Suan Ling Xi juga berharap untuk lulus persidangan nanti dan membiarkan Su Fang sedikit menderita. Jangan sampai dia tidak mengetahui besarnya langit dan bumi dan dengan sia-sia mencoba pergi ke reruntuhan kekacauan yang sangat berbahaya untuk mendapatkan pengalaman. Suan Ling Xi tidak akan pernah membayangkan bahwa Su Fang adalah orang aneh. Meskipun budidayanya saat ini rendah, Su Fang memiliki ketuhanan tingkat kekacauan dan mengembangkan dunia kecil di tubuhnya. Dia juga memiliki solusi misterius ramalan langit, kekuatan ilahi tertinggi dalam ramalan dan menyelidiki misteri surga. Segel tanpa bentuk caotikkun yang ditunjukkan secara pribadi oleh Suan Ling Xi menjadi penuh celah di mata Su Fang. Jika Su Fang berbalik dan memberinya petunjuk, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya. Namun, Su Fang juga memahami secara mendalam kekuatan ilahi yang ditunjukkan Suan Ling Xi. Menutup matanya dan memahaminya dengan cermat, menggunakan solusi misterius ramalan langit untuk menyimpulkan kedalaman dao besar di dalam, kemudian memahami esensi dan makna sebenarnya di dalamnya. Suara mendesing. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah tau berwarna kuning tanah perlahan muncul dari formasi susunan. Orang tua itu dengan cepat membentuk segel, dan kekuatan menakjubkan dari segel tanpa bentuk caotikkun meletus. Kultivasi Dewa Sejati Cakrawala ketiga, menampilkan kekuatan segel tanpa bentuk kun caotik tingkat ketiga, bagaimana hal itu bisa membuatku bingung. Su Fang tersenyum menghina dan juga membentuk segel pada saat yang sama, melepaskan medan gravitasi yang kacau, melepaskan tabrakan yang mengejutkan dengan kekuatan suci lelaki tua itu. Keduanya menemui jalan buntu selama sekitar 20 napas waktu, dan lelaki tua itu dihancurkan oleh Su Fang. Desir. Setelah lelaki tua berjubah kuning itu pingsan, Suan Guang Kuning Tanah tiba-tiba muncul dan masuk di antara alis Su Fang, menghilang tanpa jejak. Suan Guang ini membawa aura Dao Agung Bumi. Setelah memasuki samudera bukaan ilahi Su Fang, ia dengan cepat diintegrasikan oleh roh matahari, menyebabkan roh primordial Su Fang memiliki sedikit pemahaman. Tiga tanda surgawi pada roh matahari juga menjadi sedikit lebih dalam. Inilah misteri pagoda Suan Ling. Dengan membunuh target percobaan, seseorang dapat memperoleh pemahaman tentang Dao Besar Bumi. Apa yang diperoleh Su Fang pada tingkat ini adalah salah satu hukum Dao Besar Bumi. Gravitasi. Meskipun pemahaman yang diperolehnya tidak banyak, hal ini memungkinkan kendali Su Fang terhadap segel tak berwujud kun caotik, serta kemampuannya untuk berkomunikasi dengan alam, mengalami peningkatan yang signifikan. Anak ini, seperti yang kuduga, tidak mengecewakanku. Orang tua berjubah kuning ini sebenarnya dibentuk oleh seutas kesadaran Suan Ling Si. Tingkat budidayanya ditekan ke tingkat yang sama dengan Su Fang, dan kekuatan segel tak berwujud kun caotik juga ditekan hingga sekitar tingkat ketiga. Dia tidak menyangka Su Fang bisa membunuhnya dengan mudah. Setelah kehilangan seutas kesadaran roh primordial, Suan Ling Si tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia sangat senang. Namun, Suan Ling Si sangat tidak senang. Dia meminjam kekuatan harta ajaib pagoda Suan Ling, dan sekali lagi menggunakan budidaya langit ketiga dewa sejati untuk melakukan segel tanpa bentuk caotik kun. Namun, kecepatan segelnya lebih cepat dan lancar, dan kompatibilitasnya dengan alam lebih tinggi. Tentu saja, daya ledaknya lebih besar. Seiring dengan meningkatnya kesulitan, kemampuan Su Fang untuk berkomunikasi dan mengendalikan kis spiritual langit dan bumi, serta penguasaannya terhadap hukum gravitasi dao besar bumi dan dao besar bumi, juga menjadi lebih mendalam. Kekuatan segel tanpa bentuk caotik kun juga meningkat selangkah demi selangkah. Kesadaran Suan Ling Si terhapus berulang kali, dan dia perlahan-lahan menjadi marah karena terhina. Suan Ling Si awalnya ingin mengajari dan memberi pelajaran pada Su Fang, namun pada akhirnya, dia malah dengan mudah dibunuh oleh Su Fang. Tidak peduli siapa orangnya, dibunuh, sebelas kali berturut-turut pasti akan membuat marah. Tidak normal, cucu saya ini tidak hanya memiliki hobi yang tidak normal, bahkan pemahamannya tentang kekuatan ilahi dan hukum juga sangat tidak normal. Ketuhanan tingkat bumi yang saya berikan kepadanya sebelumnya tidak cukup baginya untuk memiliki bakat luar biasa. Dia jelas berbakat, sementara Suan Ling Si marah karena terhina, dia juga terkejut di dalam hatinya. Untuk sebelas level berikutnya, metode uji cobanya sangat berbeda. Objek uji coba yang muncul kali ini sangatlah aneh. Objek percobaan yang muncul bukanlah dewa, juga bukan dewa iblis, dewa iblis, atau monster. Sebaliknya, mereka adalah monster yang dibentuk oleh ki spiritual langit dan bumi. Di bawah kemampuan sempurna Su Fang dan mata pencongkel surga, dia menemukan keunikan monster-monster ini. Monster-monster ini dibentuk oleh ki spiritual langit dan bumi. Cara mereka beroperasi sesuai dengan hukum dao besar bumi yang menakjubkan. Untuk membunuh monster-monster ini dan melewatinya, seseorang harus mengalahkan hukum dao besar yang mempertahankan keberadaan monster-monster ini dan kemampuan kuat mereka. Ini membutuhkan pemahaman yang sangat tinggi tentang dao besar bumi. Belum lagi dewa di alam cakrawala ketiga, bahkan dewa surgawi biasa pun tidak akan mampu mencapai ketinggian ini. Su Fang dengan cepat memahami poin-poin penting dari level ini dalam ruang formasi susunan. Dia tidak terkejut sama sekali. Melihat ekspresi Su Fang, Su An Ling Zi terkekeh. Kali ini, saya ingin melihat bagaimana Anda melewati level ini. Siapa yang tahu? Su Fang tersenyum tak berdaya dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak ingin berbuat curang, tetapi mengapa Anda memberi saya kesempatan untuk berbuat curang lagi dan lagi. Saat berikutnya, Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk membutakan matanya dan kemudian mengaktifkan mata pencongkel surga. Dengan cara ini, dia dengan mudah menemukan kelemahan monster itu dan kemudian membunuhnya. Jika kecepatan gerakan Su Fang di tingkat menara pagoda Su An Ling secepat terbang, maka kecepatan gerakan Su Fang saat ini secepat kilat. Semua orang, termasuk Su An Ling Zi, pada saat mereka bereaksi, Su Fang sudah berdiri di ruang uji coba tingkat 89. Di luar pagoda Su An Ling, wajah Mo Yuntian pucat. Adegan yang dilihatnya membuat hati daunnya mengalami kemunduran yang serius. Ling Xiang Mei dan petinggi aula pelatihan Su An Ling lainnya tidak percaya. Penatuwaki memandang Mo Yuntian dan berpikir dalam hati, meskipun saya menerima manfaat dari tanah bencana Mo Yuntian, lebih baik menjaga jarak darinya di masa depan. Di bawah pagoda Su An Ling dan di ruang luar, para murid yang mendengar berita itu datang lapis demi lapis. Ada yang ragu, ada yang kaget, dan ada pula yang mengejek. Ada berbagai macam ekspresi dan komentar. Pagoda Su An Ling adalah harta karun aula pelatihan Su An Ling dan sangat terkenal di sekte Kun Su Define. Kredibilitas hasil uji coba pagoda Su An Ling juga sangat tinggi. Penampilan mengejutkan Su Fang tidak hanya membuat khawatir para petinggi dan murid aula pelatihan Su An Ling, tetapi juga murid inti dan murid khusus dari ruang pelatihan lainnya. Xia Yunji juga datang ke aula pelatihan Su An Ling dan melihat cahaya yang mewakili posisi Su Fang dari jauh. Ia bergerak dengan kecepatan yang aneh di pagoda Su An Ling. Xia Yunji terkejut dan semakin curiga terhadap Su Fang. Si sampah Mo Fenghua, kenapa dia mengalami transformasi yang begitu mengejutkan setelah kejadian di alam ilahi berawan? Mungkinkah dia memperoleh kekayaan besar di alam ilahi berawan? Terakhir kali di alam ilahi Kun Su, saudara laki-lakinya terluka parah. Masalahnya sangat aneh. Sepertinya itu ada hubungannya dengan Mo Fenghua. Tidak peduli apapun, bajingan Mo Fenghua itu tidak bisa dibiarkan hidup. Kalau tidak, tiga ribu tahun kemudian, dia benar-benar akan menimbulkan banyak masalah bagi Tuan Muda Fansu. 1870 Yunji, maksudmu kecelakaan berulang yang kutemui di alam dewa Kun Su disebabkan oleh sampah Mo Fenghua itu? Bagaimana mungkin sampah seperti dia? Xia Qijun tidak percaya. Xia Yunji berkata dengan dingin, Saudaraku, percayalah padaku. Sejak dia lolos dari kematian di dunia ilahi berawan, Mo Fenghua ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bakat kultivasi dan kecepatan peningkatan yang dia tunjukkan saat ini sungguh menakjubkan. Rencana dan metodenya jelas bukan sesuatu yang harus dimiliki oleh sampah. Jika dia dibiarkan tumbuh, tidak hanya Tuan Fansu, tetapi bahkan Anda pun akan mendapat banyak masalah. Dia selalu menjadi semut. Jika aku ingin dia mati, dia tidak perlu terus hidup. Bayangan roh primordial Xia Qijun mengeluarkan suara yang mendominasi sebelum menghilang. Di dalam pagoda makam hitam. Ledakan. Monster setinggi 300 meter yang terkondensasi dari energi roh dan hukum dao besar dibunuh oleh kun caotik formless seal milik Su Fang. Su Fang tersapu oleh kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh ruang formasi dan dipindahkan ke lantai 89. Sebelas lantai terakhir menguji kekuatan dan benturan kemampuan ilahi. Pengembangan target uji coba yang dihadapi Su Fang masih merupakan Dewa Sejati Cakrawala ketiga. Namun, dia menggunakan budidaya Dewa Sejati Cakrawala ketiga secara ekstrim. Tubuh ilahi, esensi ilahi, roh primordial, serta kemampuan ilahi, kekuatan sejatinya sebanding dengan Dewa Langit Cakrawala ketiga. Ketinggian seperti itu telah melampaui murid inti sekte ilahi kun Su dan mencapai tingkat murid khusus yang dinominasikan. Inikah batas kekuatan Dewa Sejati Cakrawala ketiga? Potensi Dewa sebenarnya sangat besar. Dalam hal tubuh Dewa, esensi Dewa, roh primordial, kemampuan Dewa, dan hukum dao besar, mereka dapat melewati langkah besar dan mengalahkan musuh yang kuat. Su Fang menghadapi tekanan yang sangat besar, tetapi matanya bersinar terang. Uji coba pagoda makam hitam kali ini tidak bisa dikatakan tidak bagus. Untungnya, penggunaan tubuh Dewa, esensi Dewa, dan kemampuan Dewa oleh Su Fang telah meningkat pesat dalam uji coba sebelumnya. Jika tidak, dengan budidaya Dewa Sejati Cakrawala ketiga saat ini, dia paling banyak bisa mengalahkan lawan Dewa Surgawi Cakrawala pertama. Kecuali dia memperlihatkan kekuatan aslinya dan menggunakan kemampuan ilahi tertinggi seperti tubuh berlian raksasa. Di sebelas lantai terakhir, meskipun kecepatan Su Fang lambat, kecepatannya sangat stabil. Lantai terakhir. Ruang formasi berputar, dan 10 sosok muncul di sekitarnya. Angka target uji coba ini agak kabur. Samar-samar orang bisa mengatakan bahwa mereka adalah Suan Ling Si. Dilihat dari aura di tubuhnya, dia masih merupakan langit ketiga Dewa Sejati. Membunuh. Sepuluh hantu itu berteriak serempak dengan dingin, dan garis besar sembilan gunung yang mengjulang tinggi muncul di sekitar masing-masing hantu. Kemudian, dengan aura menakutkan yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan, mereka bergegas menuju Su Fang. Target uji coba pagoda Suan Ling ditargetkan pada pengambil uji coba. Su Fang telah menguasai mantra penjinak gunung, dan 10 target percobaan juga menggunakan mantra penjinak gunung, tetapi mereka menggunakan mantra penjinak gunung secara ekstrim. Waktu yang tepat. Su Fang datertawa saat dia menyerang 10 hantu itu. Ledakan. Ledakan. Mereka bentrok lagi dan lagi. Su Fang memiliki tubuh Dewa yang kuat dari Dewa Surgawi dan 10 kali lipat esensi Dewa dari Dewa Sejati pada tingkat yang sama. Penguasaannya terhadap seni pengendalian gunung telah lama mencapai puncaknya. Bahkan ketika menghadapi 10 musuh kuat pada saat yang sama, dia masih sangat kuat. Satu jam kemudian, sosok ilusi terakhir hancur dengan suara keras. Tubuh Su Fang juga hancur lapis demi lapis, dan lukanya tidak ringan. Tepat ketika Su Fang mengira semuanya sudah berakhir, Suan Guang Kuning yang dibentuk oleh 10 hantu tiba-tiba berkumpul, dan Suan Lingzi yang seperti aslinya muncul di depannya. Serangan terakhir, jika kamu bisa menerimanya, kamu lolos. Segel tanpa bentuk caotik. Suan Lingzi, yang dibentuk oleh formasi tersebut, berkata dengan anggun. Kemudian, dia membuat segel yang mengejutkan. Di bawah gravitasi yang kacau, ruang formasi bergetar. Gelombang gravitasi dan tolakan saling terkait, dan ruang pun terdistorsi. Ini memberi Su Fang perasaan bahwa langit dan bumi sedang terdistorsi. Su Fang merasakan ancaman yang sangat besar, tetapi matanya masih dipenuhi tekat. Saya ingin melihat, antara saya dan Suan Lingzi, yang menekan kultifasinya, siapa yang lebih kuat. Mereka berdua melakukan caotik formless seal pada saat yang bersamaan. Tabrakan kekuatan supernatural menyebabkan suara gemuruh yang keras, dan ruang formasi kehampaan juga bergetar seperti riak air. Uff! Sebuah gaya gravitasi dan tolakan terjalin dan menggulingkan kaki kanan Su Fang. Darah muncrat, dan Su Fang terhuyung. Masih belum mengaku kalah. Suan Lingzi tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya. Telapak tangannya mengandung hukum bumi yang sangat kuat. Begitu dilepaskan, gunung-gunung akan runtuh dan bumi akan retak. Datang! Su Fang membentuk segel lagi. Di saat yang sama, dia juga mengaktifkan Ol Seingai untuk menemukan kelemahan pada serangan terkuat. Target uji coba untuk mendapatkan peluang kemenangan. Ledakan! Tabrakan lain yang menghancurkan bumi. Dampaknya meluas, menyebabkan formasi pagoda Suan Ling hancur lapis demi lapis. Su Fang terjatuh dengan keras ke tanah. Lengan kanannya terlepas dari tubuhnya, dan darah muncrat dari lukanya. Tubuh Suan Lingzi bergetar dan roboh seluruhnya. Su Fang berdiri dengan gemetar. Dia maju ke depan dan meraih lengan yang terputus, menghubungkannya ke bagian yang patah. Mendesis! Darah dan kinya melonjak hebat. Otot-ototnya menggeliat dengan liar, dan tulang-tulang di dalamnya juga mengeluarkan suara ledakan. Setelah lima tarikan napas, lengan yang terputus itu disambungkan kembali ke tubuh, dan tampak utuh. Namun, wajah Su Fang sepucat kertas. Dia kehilangan banyak darah dan ki. Dia segera mengeluarkan ramuan untuk mengisi kembali darah dan kinya dan menelannya. Dia diam-diam mengaktifkan tubuh asli penakluk naga, tubuh asli teratai hitam, dan tubuh asli pengubah darah di tubuhnya untuk memulihkan tubuh dewanya dengan cepat. Saat Su Fang mulai pulih, aura jalan agung melayang keluar dari gambaran ilusi Suan Lingzi yang hancur. Itu jatuh di antara alis Su Fang dan menyatu dengan roh mataharinya. Hati Su Fang tiba-tiba mendapat semacam pencerahan. Pemahamannya tentang jalan besar bumi menjadi lebih dalam. Dia juga memiliki perasaan memahami dan mengendalikan caotikkun formless cell. Berdengung! Kekuatan ilahi yang agung menyelimuti Su Fang. Kekosongan terdistorsi, dan setelah beberapa saat, Su Fang muncul di luar pagoda Suan Ling. Suara mendesing! Suara mendesing! Suara mendesing! Suara mendesing! Suara mendesing! Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Su Fang. Setiap tatapan dipenuhi dengan keterkejutan, keraguan, dan ketidakpercayaan. Mo Fenghua menyelesaikan tingkat ke-99 dalam sekali jalan pada upaya pertamanya di pagoda Suan Ling. Dia hanya berada di cakrawala ketiga dari budidaya Dewa Sejati. Bagaimana ini mungkin? Mo Yuntian adalah murid jenius nomor satu dari Suan Ling Dojo. Dia menyelesaikan level lima kali dan masih di level 95. Mungkinkah Mo Fenghua lebih kuat dari Mo Yuntian? Dia jelas-jelas curang. Itu terlalu palsu. Dengan sikap Mo Fenghua yang tidak tahu malu, dia bahkan mencuri pakaian dalam murid perempuan. Apa anehnya menyontek? Diskusi orang-orang terjadi satu demi satu. Meskipun suara-suara ini diredam, namun masih terdengar jelas oleh pendengaran Su Fang yang sempurna. Kamu sebenarnya curiga aku selingkuh. Huff! Siapa Mo Fenghua? Jika dia tidak bisa melakukannya, menurut Anda apakah saya tidak bisa melakukannya? Su Fang mendengus entah kenapa, terlalu malas untuk menjelaskan apapun. Mo Yuntian terbang ke depan Su Fang dan menangkupkan tinjunya. Selamat, Tuan Muda. Anda telah dengan mudah membersihkan semua ruang percobaan dalam upaya pertama Anda di pagoda Suan Ling. Prestasi seperti itu membuat saya merasa malu dengan inferioritas saya. Tidak hanya Dojo Suan Ling, tetapi tidak ada seorang pun di 18 Dojo Sekte Kun Su yang dapat menandinginya. Tuan Muda adalah jenius nomor satu dari Sekte Kun Su Ilahi. Dia sepertinya memberi selamat, tapi sebenarnya mengejek. Kata-kata ini menimbulkan gelombang ejekan dan ejekan dari para murid Dojo lainnya. Mo Fenghua secara terbuka menantang murid resminya. Tidak ada yang bisa menyembunyikan kecemerlangannya. Itu sudah cukup untuk menghapus reputasinya sebagai sampah dan idiot. Tapi ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bahkan bisa melampaui begitu banyak murid inti dan murid khusus. Menantang pagoda Suan Ling kali ini jelas curang. Dia sebenarnya menyebut dirinya jenius nomor satu di Kun Su di Fine Sek. Lelucon yang luar biasa. Saat ini. Dang-dang-dang. Di puncak pagoda Suan Ling, sebuah lonceng kuno digantung. Secara otomatis berdering 99 kali. Suara bel menyebar ke seluruh Suan Ling Dojo. Suara-suara bertanya dari kerumunan langsung berhenti. Lonceng ini khusus dibunyikan untuk peserta sidang yang telah melewati pagoda Suan Ling tingkat 99. Itu juga merupakan bentuk pengakuan, seperti ucapan selamat. Mo Feng Hua dapat melewati pagoda Suan Ling melalui kecurangan, tetapi sangat tidak mungkin pagoda Suan Ling berdering secara otomatis. Segera setelah. Suan Ling Guang yang mempesona muncul di prasasti Suan Ling di depan pagoda Suan Ling. Itu diringkas menjadi nama seseorang. Itu adalah nama Mo Feng Hua. Nama ini menduduki peringkat kedua dalam daftar. Dengan budidaya langit ketiga dewa sejati, melewati upaya pertama Dojo Suan Ling di Dojo Suan Ling, ia menduduki peringkat kedua. Seseorang dapat menggunakan metode curang untuk melewati pagoda Suan Ling. Namun, pagoda Suan Ling memiliki seperangkat aturannya sendiri untuk mengevaluasi peserta uji coba. Tidak mungkin untuk menipu. Dengan hasil seperti itu, belum lagi Mo Feng Hua, bahkan para jenius tak tertandingi dalam sejarah Dojo Suan Ling pun dibayangi dalam sekejap. Wajah Mo Yuntian menjadi pucat dalam sekejap. Seolah-olah wajahnya telah ditampar oleh Su Fang di depan semua orang. Membandingkan hasil Su Fang, itu sudah cukup untuk membuktikan siapa jenius nomor satu di Suan Ling Dojo. Ejekan terhadap Su Fang barusan seperti tamparan di wajah. Semuanya dikembalikan. Itu membuat wajahnya terasa panas, dan hatinya dipenuhi rasa cemburu yang kuat. Cara orang banyak memandang Su Fang juga berubah dalam sekejap. Suara keraguan menghilang. Tatapan Su Fang tertuju pada nama depan pada prasasti Suan Ling. Mo Sang Chang, Fu, Seng, Sembilan Matahari Sejati. Orang ini adalah ayah Mo Feng Hua, seorang jenius tiada taraf yang namanya pernah mengguncang alam ilahi Star Bilow. Jika saya tidak menggunakan mutiara asal lembah kegelapan di pagoda Suan Ling, hasil uji coba saya pasti akan melampaui Mo Sang Chang. Su Fang tersenyum percaya diri. Hasil seperti itu cukup membuatnya bangga. Ling Siang Mei terbang dan melihat ke arah prasasti Suan Ling. Matanya dipenuhi kelembutan, ayahmu. Jika ayahmu mengetahui penampilanmu hari ini, dia pasti akan sangat berterima kasih. Jika Mo Sang Chang mengetahui bahwa Mo Feng Hua telah jatuh, dan bahwa aku hanyalah seorang penipu ulung, aku penasaran bagaimana perasaannya. Su Fang menghela nafas dalam hatinya. Feng Hua, penampilanmu di pagoda Suan Ling sudah cukup untuk membuktikan bakatmu. Kakek sekarang percaya bahwa Anda menggunakan tantangan sumpah darah untuk menantang Fan Su. Itu bukanlah tindakan impulsif, tapi Anda punya kemampuan untuk melakukannya. Jadi kakek tidak akan lagi membatasimu. Jika kamu jenius, kamu harus berkembang dengan bakatmu yang tiada taraf. Jika Anda ingin pergi ke reruntuhan kekacauan untuk berlatih, pergilah. Jika Anda ingin menantang Mo Yun Tian dan Fan Su, injaklah mereka dengan kejam. Jangan lupa Yup, masalah Jangan lupa untuk menantang Hai. Jangan lupa untuk mengekani Al-Fatim. Siapa yang interpreting membuat Februari ada seorang penipuan yang diperlu bawa uncovered? Kerana capable menantang Mam Su,筝 cerimekan tank. Kont resigned dan berlupa. Lebih baik khi menantang Florida Network 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 love lupa dari берваي.